Di atas bintang, keduanya terus terbang ke depan. Selain pertanyaan awal Luan, interaksi keduanya sangat sedikit, atau lebih tepatnya, hampir tidak ada interaksi sama sekali. Luan telah mengamati bintang itu. Di permukaan, ini tampak seperti pencarian biasa, tetapi kenyataannya, Luan merasakannya dengan sangat serius. Pertama-tama, dia prihatin tentang mengapa klan Jiang mencari bintang seperti itu. Apa artinya sebuah bintang dipengaruhi oleh kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan yang dimilikinya? Jika ini benar-benar terkait dengan hilangnya 90 ribu tahun, dan kekuatannya benar-benar berasal dari tingkat Raja Surgawi, mungkinkah ada rahasia tingkat Raja Surgawi di bintang ini? Dengan kata lain, klan Jiang sedang mencari petunjuk tentang tingkat Raja Surgawi dalam 90 ribu tahun terakhir. Jika kekuatan ini tidak digunakan oleh alam Raja Surgawi, tetapi oleh kekuatan bintang lain, atau kekuatan di alam semesta luas yang belum dia pahami, maka itu akan sepenuhnya berada di luar jangkauan imajinasi Luan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia pikirkan saat ini. Namun, tidak peduli apapun kemungkinannya, itu berarti kekuatan eksternal telah sangat mempengaruhi bintang, itulah sebabnya menjadi seperti ini. Dan untuk bintang yang sangat terpengaruh, masuk akal untuk mengatakan bahwa aura bintang juga akan sangat terpengaruh oleh kekuatan eksternal. Selama penerbangan, Luan telah merasakan aura bintang tersebut. Mungkin dia bisa lebih memastikan mengapa bintang itu menjadi seperti ini, dan lebih baik mencari rahasia yang tersembunyi di dalam bintang itu. Kedua, apa yang dicari klan Jiang? Lebih tepatnya, apa yang Tuan Muda keempat Jiangping cari? Luan tahu bahwa dia sekarang bekerja untuk Jiangping, bukan klan Jiang. Ada perbedaan besar di antara keduanya. Jiangping hanyalah seorang kultifator tingkat surga, dan bahkan orang ini sangat tertarik dengan sejarah 90 ribu tahun. Biasanya, dengan kekuatannya, apa yang bisa dia lakukan meskipun dia mengetahui beberapa kebenaran? Dengan kekuatannya, tidak peduli seberapa banyak yang dia ketahui, dia tidak akan mampu menimbulkan gelombang apapun. Sebaliknya hanya akan membawa bencana. Kecuali, apa yang dicari Jiangping terkait dengan peningkatan tingkat kultifasi seseorang. Setelah ditemukan, seseorang dapat meningkatkan kekuatannya secara paksa. Berali dari tingkat surga ke tingkat Raja Surgawi adalah sesuatu yang diimpikan semua orang. Di tingkat surga, belum lagi menjadi Raja Surgawi, terlalu banyak pembudidaya tingkat surga yang tidak dapat bergerak satu inci pun dalam tingkat budidaya mereka. Kebanyakan dari mereka bahkan tidak dapat menyentuh penghalang tingkat Raja Surgawi sepanjang hidup mereka, dan sangat sedikit orang yang dapat menyentuh penghalang tersebut yang dapat memasuki tingkat Raja Surgawi. Seorang kultifator tingkat Raja Surgawi memiliki umur 5.000 tahun, dan seorang kultifator tingkat surga hanya 2.000 tahun. Namun, jumlahnya masih sedikit. Hal ini dapat dilihat dari rasio pembudidaya tingkat Raja Surgawi dan pembudidaya tingkat surga di Bima Sakti. Justru karena inilah jika apa yang dicari Jiangping benar-benar terkait dengan terobosan dalam kultifasi, hal itu akan dapat dijelaskan sepenuhnya. Biasanya, dari alam surga hingga alam Raja Surgawi, tidak mungkin mengandalkan kekuatan eksternal. Namun, jika seseorang berpikir tentang hilangnya sejarah 90.000 tahun secara aneh, mungkin ini tidak terlalu sulit dipercaya. Fuyu pernah berkata bahwa kemunculan klan Hachiko dan kemunculan alam dewa surgawi pasti berkaitan erat dengan sejarah 90.000 tahun. Luan dengan hati-hati merasakan aura bintang itu. Namun dalam persepsinya, aura bintang itu tidak terlalu aneh. Mungkin karena terlalu banyak waktu telah berlalu sehingga aura kekuatan eksternal telah menghilang, tetapi Luan tidak berpikir bahwa aura kekuatan sebesar itu akan menghilang dengan begitu bersih dalam waktu 100.000 tahun. Entah wilayahnya tidak cukup tinggi untuk merasakan rahasianya, atau bintang ini telah diserang di era yang lebih jauh, dengan sejarah yang jauh lebih tua dari 100.000 tahun. Bagaimanapun, alam Raja Surgawi telah terbentuk sejak perang antara dua galaksi satu juta tahun yang lalu. Sering terjadi pertempuran di alam semesta yang luas, dan jumlah bintang yang hancur pasti sangat banyak. Bintang di depan mereka mungkin tidak akan hancur dalam waktu 100.000 tahun. Dalam dua hari berikutnya, Luan terbang total 22 putaran mengelilingi bintang. Bersamaan dengan pencarian tiga lainnya, mereka tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Dari ekspresi semua orang, Luan tahu bahwa ini sangat normal. Pencarian dua hari sudah cukup, dan tidak perlu membuang waktu lagi. Oleh karena itu, Wang Wei angkat bicara dan berkata kepada semua orang, ayo kita pergi ke bintang berikutnya. Baiklah, semua orang mengangguk, hanya Luan yang tidak mengatakan apapun. Han Qing mengaktifkan formasi teleportasi ke bintang berikutnya. Mereka berlima masuk satu demi satu dan menghilang dari bintang ini. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Galaksi surgawi, bintang lainnya. Formasi teleportasi terbuka, dan lima sosok keluar satu demi satu. Ketika Luan tiba di bintang ini, matanya tiba-tiba menjadi dingin. Permukaan bintang yang sama telah hancur, tetapi dengan cara yang sangat berbeda. Saat ini, mereka berlima sedang berdiri tinggi di langit. Tanahnya tidak memiliki bebatuan besar seperti bintang sebelumnya. Sebaliknya, terjadi keruntuhan parah di mana-mana. Terlihat jelas bahwa struktur batuan bintang ini tidak sekeras struktur batuan sebelumnya. Di salah satu keruntuhan di bawah mereka berlima, bahkan terdapat lubang yang besar dan dalam. Ketika Wang Wei dan yang lainnya melihat lubang ini, mereka mengerutkan kening. Chen Wenyuan tampak sangat tidak sabar dan berkata, kami bertemu bintang seperti ini lagi. Ini yang paling merepotkan. Memang benar demikian, bintang jenis ini tidak hanya membutuhkan persepsi seseorang untuk menembus keruntuhannya, tetapi mereka juga harus memasuki lubang besar untuk menyelidikinya. Hal ini sangat mempengaruhi waktu pencarian. Wang Wei tidak menanggapi keluhan Chen Wenyuan. Sebaliknya, dia menoleh keluhan dan bertanya, Apa kabarmu? Anda seharusnya belajar cara menemukan sesuatu dalam dua hari, bukan? Saat dia mengatakan ini, orang yang paling gugup bukanlah Luan. Faktanya, Luan sama sekali tidak gugup. Satu-satunya yang gugup adalah Wang Huan. Dia takut Luan akan mengatakan bahwa dia belum mempelajarinya. Jika itu terjadi, dia harus mengikuti pria ini lagi. Wang Huan tidak mau mengikuti Luan. Tentu saja, Luan tidak bisa berpergian dengan Wang Huan lagi. Kalau tidak, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, Luan membuka mulutnya dan berkata dengan singkat, Oke. Kalau begitu kamu akan bertindak sendiri. Wang Wei berkata, Seperti sebelumnya, kami akan berkumpul setiap dua jam sekali. Segera, Wang Wei menentukan arah mereka berlima dan berkata, Ayo pergi. Ledakan. Lima sosok terbang cepat ke lima arah dan segera menghilang dari sebidang tanah ini. Di langit, Luan terbang sendirian. Dia khawatir ada seseorang yang diam-diam mengamatinya dari jauh. Oleh karena itu, dia tidak melakukan sesuatu yang keluar jalur. Seolah-olah dia benar-benar mencari sebuah anomali. Luan menyebarkan persepsinya. Faktanya, dia tidak mencari anomali. Sebaliknya, dia merasakan aura bintang. Aura bintang ini membuat Luan merasa sedikit aneh saat dia melangkah melalui arah teleportasi Dharma dan berdiri di sana. Itu benar. Berbeda dengan bintang sebelumnya, Luan segera merasa ada yang tidak beres. Namun, tanpa merasakannya dengan cermat, bahkan Luan tidak dapat mengetahui apa yang salah. Meskipun dia terbang ke depan, pikirannya tidak mengamati runtuhnya permukaan bintang di bawah. Menyebarkan persepsinya, Luan mencoba yang terbaik untuk merasakan aura bintang. Lambat laun, dia memahami perasaan aneh ini. Akhirnya, setelah merasakannya beberapa saat, Luan perlahan mengerutkan kening. Kekuatan eksternal pada bintang ini belum hilang. Aura yang diarasakan di permukaan bintang bukanlah aura bintang sebenarnya. Itu bahkan bukan aura perpaduan kekuatan eksternal dan bintang. Itu murni aura kekuatan eksternal. Permukaan bintang telah runtuh sangat dalam. Belum lagi lubang yang dalam, kerusakan pada permukaan bintang telah jauh melampaui jangkauan persepsi Luan. Aura bintang hampir seluruhnya tersegel di dalamnya oleh kekuatan eksternal. Keduanya bertarung satu sama lain. Tentu saja tidak mengherankan jika aura bintang semakin kuat. Kalau tidak, bintang itu pasti sudah lama hancur. Kedua aura tersebut memberitahu Luan bahwa waktu ketika bintang ini diserang oleh kekuatan eksternal mungkin jauh lebih baru daripada waktu sebelumnya. Oleh karena itu, setelah berpikir sejenak, Luan memutuskan untuk memasuki bagian dalam bintang untuk melihatnya. Suara mendesing. Sosok Luan melintas di udara dan segera sampai ke lubang besar berikutnya. Bahkan jika tidak ada halangan, persepsi Luan tidak dapat menembus jurang maut. Diameter lubang dalam di permukaan saja sudah lebih dari 30 ribu kaki. Itu sebanding dengan sebuah danau kecil. Setelah melihat lubang besar ini, Luan tidak ragu-ragu. Sosoknya segera berubah arah dan menukik menuju lubang besar. Suara mendesing. Luan segera bergegas ke lubang besar dan dengan cepat mengubah arah. Ketika dia sampai di tengah lubang besar, sosoknya sudah terbang vertikal ke bawah. Meskipun area di atas lubang yang dalam cukup luas, namun terlalu dalam. Setelah Luan menukik ke bawah beberapa saat, cahayanya dengan cepat mereduk. Bahkan dengan cepat memasuki keadaan gelap gulita. Dia bahkan tidak bisa melihat jari-jarinya jika dia mengulurkan tangannya. Lubang yang dalam ini sangat dalam. Dari pintu masuk hingga sekarang, Luan telah terbang lebih dari 300 mil. Namun, dia masih belum bisa merasakan akhirnya. Tidak hanya itu, lebar lubang dalam di sekitarnya tidak menyempit banyak. Ini berarti jalan yang harus ditempuh untuk mencapai dasar jurang yang dalam masih panjang. Terbang di lubang yang dalam. Luan sangat merasakan perbedaan kekuatannya. 3832 Suara mendesing. Sosok Luan turun dalam garis lurus. Dari permukaan menjadi 300 km, dari 300 km menjadi 500 km, dan dari 500 km menjadi 800 km. Setelah menempuh perjalanan 800 km, kawah di sekelilingnya mulai terlihat mengecil, menandakan bahwa ia akan segera mencapai ujung. Meski begitu, Luan masih harus terbang 50 km lagi sebelum mencapai dasar kawah. Dengan kata lain, keseluruhan kawah memiliki kedalaman 900 km. Itu terlalu dalam. Tidak hanya itu, Luan juga berdiri di tanah. Meski disebut tanah, sebenarnya itu adalah tumpukan puing. Jelas sekali bahwa batu yang tak terhitung jumlahnya telah disimpan di sini. Ini jelas bukan dasar kawah. Bahkan jika memang ada sesuatu di sini, pasti akan terkubur di bawah reruntuhan. Karena itu, Luan tidak berhenti. Sebaliknya, dia segera memasuki reruntuhan dan menggunakan kekuatannya untuk membuka paksa jalan melalui reruntuhan. Dia dengan cepat terus terbang ke bawah. Kali ini, Luan terbang sekitar 100 km lagi sebelum akhirnya tiba di dasar sebenarnya. Kawah sedalam seribu kaki. Dari bentuk kawahnya, sepertinya kawah tersebut tidak dihancurkan oleh serangan area of effect. Sebaliknya, itu tampak seperti sebuah jarum yang menembus permukaan planet, menghasilkan kawah ini. Alasan mengapa Luan dapat memastikan bahwa dia telah mencapai dasar kawah adalah karena bebatuan di bawah kakinya sangat keras. Jelas sekali bahwa mereka telah dikompresi oleh kekuatan yang besar. Sebaliknya, planet ini sangat berbeda dari puing-puing di sekitarnya. Luan segera menyebarkan persepsinya, ingin melihat apakah ada sesuatu yang tertinggal di sini bersama dengan kekuatan ledakannya. Namun, kenyataannya mengecewakan Luan. Tidak ada apapun di sini. Selain bebatuan dan tanah di planet itu sendiri, tidak ada apapun di sini. Planet-planet sebelumnya memiliki air dan kehidupan, tetapi planet ini sama sekali tidak bernyawa. Tidak ada apapun di sini. Namun, Luan tidak terlalu keberatan. Sebuah rahasia yang telah disembunyikan selama 90 ribu tahun tidak dapat ditemukan dengan mudah. Jika tidak, istrinya tidak akan luput dari perhatian begitu lama. Kalau tidak, para astral tidak akan bisa menemukannya dalam waktu lama. Meskipun dia tidak menemukan apapun, Luan bukannya tanpa manfaat. Karena banyaknya batu yang jatuh di sini, sebagian besar aura di sini tetap terjaga. Itu jauh lebih jelas daripada yang terlihat di permukaan. Luan dengan hati-hati mengingat aura ini. Ini secara bertahap dapat membentuk perbandingan aura setelah mengunjungi banyak bintang, memungkinkan Luan menghubungkan semua bintang yang telah dia lewati. Mungkin dia bisa menemukan beberapa petunjuk. Segera, Luan terbang keluar dari lubang yang dalam dan terus terbang ke depan. Sepanjang jalan, Luan menemui cukup banyak lubang yang dalam, namun lubang yang dalam tersebut tidak terlalu padat. Hanya saja dengan kecepatan seorang kultifator tingkat surga, mereka tampaknya tidak langka. Luan tidak memasuki setiap kawah. Sebaliknya, ia terbang jauh sebelum memasuki kawah berikutnya. Faktanya, metode perjalanan ini hanya membuang-buang waktu bagi Luan. Jika dia datang ke bintang ini sendirian, dia bisa menggunakan teleportasi luar angkasa untuk bepergian. Itu akan menghemat banyak waktu baginya. Namun, meskipun persepsi Luan tidak mendeteksi keberadaan orang lain, Luan tidak berani menggunakan teleportasi spasial. Jika tidak, konsekuensi ketahuan akan sangat mengerikan. Begitu saja, Luan terus terbang ke depan. Dalam waktu dua jam, Luan telah memasuki empat lubang yang dalam. Dua jam kemudian, mereka berlima kembali ke titik awal melalui susunan teleportasi. Wang Wei memandang mereka berempat dan bertanya, apakah kamu menemukan sesuatu? Semua orang menggelengkan kepala, termasuk Luan. Wang Wei tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, kemungkinan besar bintang ini mengalami anomali menjadi sangat kecil. Persis seperti itu, waktu perlahan berlalu. Dalam proses pencarian, satu hari lagi telah berlalu, dan tiga hari telah berlalu untuk misi ini. Setelah mencari bintang sebelumnya, mereka tidak beristirahat. Setelah mencari seharian di sini, semua orang kelelahan fisik dan mental. Oleh karena itu, setelah berkumpul, semua orang bersiap untuk istirahat sejenak sebelum melanjutkan pencarian. Mereka berlima duduk di sebuah bukit di permukaan bintang. Ada banyak bebatuan terbuka di bukit itu. Mereka bisa duduk atau berbaring. Han King dan Chen Wenyuan berbaring tanpa ragu-ragu dan menutup mata seolah sedang tidur. Wang Huan melakukan hal yang sama. Dilihat dari keadaan mereka bertiga, meskipun mereka semua berada di tingkat surga, mereka terlihat tidak berbeda dari orang biasa ketika mereka beristirahat setelah kelelahan. Dua orang yang tidak berbaring adalah Wang Wei dan Luan. Di antara mereka, Wang Wei duduk di atas batu yang sangat dekat dengan mereka bertiga. Kempatnya berada di area yang sama. Luan adalah satu-satunya yang duduk jauh, setidaknya 300 meter dari mereka berempat. Han King, Chen Wenyuan, dan Wang Huan tampak seperti sedang tidur. Wang Wei yang sedang duduk sendirian juga sangat bosan. Dia menoleh untuk melihat Luan di kejauhan dan menemukan bahwa pria itu sedang duduk di atas batu dan bermain dengan dua batu di tangannya. Setelah memikirkannya, Wang Wei bergerak menuju Luan. Wang Wei tidak mengganggu ketiganya yang sedang berbaring. Dia bergerak sangat lambat, dan Luan bisa merasakannya. Ketika Wang Wei datang ke sisi Luan, Luan menoleh untuk melihat Wang Wei tetapi tidak berbicara. Wang Wei memandang pria yang sangat menyendiri di depannya dan kemudian melihat kedua batu di tangannya. Dia bertanya, Apa yang kamu lakukan? Menunggu, kata Luan lemah. Apakah kamu tidak lelah? Wang Wei bertanya lagi. Aku baik-baik saja, kata Luan. Kenapa? Apakah ada masalah? Tidak ada apa-apa, kata Wang Wei. Mereka semua berbaring, tapi kamu masih duduk. Aku mencarimu untuk menghilangkan kebosananku. Luan memandang Wang Wei. Dia tahu bahwa orang-orang dari Rasroh lebih proaktif daripada orang-orang dari peradaban Sengoku. Hal yang sama juga terjadi pada lawan jenis. Sangat umum bagi perempuan untuk mengambil inisiatif untuk memulai percakapan dengan laki-laki. Luan tidak menolak atau setuju. Sebaliknya, dia terus bermain dengan batu di tangannya. Wang Wei duduk di atas batu lain dan memandang Luan. Dia bertanya, Tiga hari telah berlalu. Bagaimana perasaanmu? Membosankan, kata Luan. Saya tidak menemukan apapun. Penemuan itu tidak hanya untuk menyelesaikan misi tetapi juga untuk memuaskan rasa penasaran seseorang. Ini adalah mentalitas banyak orang yang menjalankan misi khusus. Karena itu, Wang Wei tidak terkejut dengan jawaban Luan. Dia berkata, Penemuan selalu sangat sedikit. Ekspresi Luan sedikit ragu-ragu, tapi dia masih bertanya, Apakah kamu pernah menemukan fenomena aneh sebelumnya? Wang Wei tercengang saat mendengar ini. Pertanyaan seperti ini sudah melewati batas. Orang-orang yang menjalankan misi hendaknya tidak mengajukan pertanyaan yang tidak berhubungan dengan misi. Namun, menurut Wang Wei, wajar jika Luan menanyakan pertanyaan seperti itu. Han Qing dan Chen Wenyuan juga pernah menanyakan pertanyaan seperti itu sebelumnya, jadi wajar jika mereka melakukannya. Ya, kata Wang Wei. Jantung Luan berdetak kencang. Ekspresi penasaran muncul di wajahnya saat dia bertanya, Fenomena aneh apa? Wang Wei berpikir sejenak dan berkata, Sebenarnya, ini bukan rahasia. Sejauh ini, saya hanya menemukan dua loh batu dan sebuah batu besar. Tablet batu. Batu besar. Luan sedikit mengernyit dan bertanya, Apa itu? Aku tidak bisa memberitahumu, kata Wang Wei. Kami baru saja menemukannya, tapi diambil oleh Tuan Muda keempat. Saya tidak dapat memahami kata-kata di loh batu, dan batu besar itu sangat besar. Tidak ada yang bisa memahami rahasia di baliknya untuk saat ini. Misi kami hanya untuk menemukan item tersebut. Jangan memikirkan hal-hal yang tidak seharusnya kita pikirkan. Kalau tidak, kita akan dibunuh. Terbunuh. Luan semakin mengernyit dan bertanya, Apakah ada yang terbunuh karena terlalu banyak bertanya? Saya tidak tahu, Wang Wei mengangkat bahu dan berkata, Tetapi beberapa telah hilang. Mengenai apakah mereka hidup atau mati, siapa yang bisa memastikannya? Luan mengangguk sedikit dan tidak bertanya lagi. Karena kamu sudah menanyakan begitu banyak pertanyaan, giliranku yang bertanya padamu. Wang Wei memandang Luan dan bertanya, Saya dengar kamu tinggal sendirian. Ya, kata Luan. Tidakkah menurutmu itu membosankan? Wang Wei bertanya lagi. Aku sudah terbiasa, akan berisik jika ada terlalu banyak orang, kata Luan. Apakah begitu? Wang Wei tersenyum dan berkata, Saya mengagumi orang-orang seperti Anda. Jika saya hidup seperti Anda, saya khawatir saya akan menjadi gila dalam sebulan. Luan mengangguk sedikit tapi tidak berbicara. Dia tidak tahu kenapa wanita ini tiba-tiba datang untuk berbicara dengannya. Apalagi saat pertama kali bertemu, sikap wanita ini terhadapnya sangat dingin. Ternyata tidak seperti ini. Itu sangat tidak normal sehingga Luan tidak bisa tidak waspada. Wang Wei tidak terlalu memperhatikan keheningan Luan. Setelah beberapa saat, dia bertanya, Saya dengar kamu berselisih dengan Jiang Xin. Luan memandang Wang Wei ketika dia mendengar ini dan berkata, Ya. Dia tidak bisa dianggap enteng, kata Wang Wei. Dan dengan kepribadiannya, bahkan jika Tuan Muda keempat maju ke depan, dia tidak akan melepaskanmu. 3833. Luan mengerutkan kening saat mendengar ini. Faktanya, dia juga tahu bahwa seseorang seperti Jiang Xin, yang dimanjakan sampai tidak terkendali, tidak akan tenang setelah dimarahi sekali. Namun, dia tidak bisa meninggalkan klan Jiang. Jika tidak, rencana tersebut tidak akan dapat dilanjutkan. Dia bertanya, Apa yang harus saya lakukan? Tidak ada jalan lain. Wang Wei mengangkat bahu dan berkata, Kamu harus meminta maaf dan membiarkan dia melampiaskan amarahnya. Atau Anda membiarkan ini terus berlanjut dan membuat keributan yang lebih besar agar Tuan Muda keempat bisa memberinya pelajaran. Mungkin dia akan tenang sepenuhnya. Setelah mendengar kata-kata Wang Wei, Luan sedikit mengangguk. Namun, dia mendengar perubahan nada bicara Wang Wei dan bertanya, Apakah dia pernah menyinggung perasaanmu sebelumnya? Dia selalu memandang rendah orang-orang di luar klan Jiang, terutama wanita, kata Wang Wei. Wang Wei berkata, Kamu selalu mencari masalah dengan Wang Huan dan aku. Kami berdua sudah cukup banyak mendengar sarkasme dan ejekan. Terutama wanita. Luan tidak menyangka Jiang Xin memiliki kepribadian seperti itu. Sepertinya ditolak, tapi Jiang Xin sudah keterlaluan. Namun, Luan memiliki pertanyaan yang belum dia tanyakan. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia bertanya, Kamu dan Wang Huan sama-sama bermarga Wang, dan menurutku kalian berdua terlihat sedikit mirip. Apakah kalian bersaudara? Tentu saja. Wang Wei tersenyum. Tidak perlu menyembunyikan hal seperti itu. Dia berkata, Dia adalah adik kandungku. Kami tidak dilahirkan bersama. Dia dua tahun lebih muda dariku. Luan tiba-tiba menyadari dan berkata, Tidak heran. Mengapa? Wang Wei tersenyum dan memandang Luan. Apakah kamu menyukai adikku? Luan tercengang. Baik di permukaan maupun di dalam hatinya, dia tidak menyangka Wang Wei tiba-tiba mengangkat topik ini. Peradaban spirit Rache tidak bijaksana dan selalu mengatakan apapun yang ada di pikiran mereka. Luan segera melambaikan tangannya dan menyangkalnya. Aku tidak bermaksud begitu. Namun, meskipun Luan berkata demikian, Wang Wei tidak mempercayainya. Dia tersenyum dan berkata, Adikku belum menikah. Ada banyak orang yang menyukainya. Jika kamu menyukainya, kamu harus mengambil inisiatif. Kamu tidak boleh bersikap dingin seperti itu. Apa yang dikatakan Wang Wei memang benar. Terlepas dari apakah itu galaksi surgawi atau galaksi roh, wanita alam surgawi selalu banyak diminati. Ini karena rasio pria dan wanita di alam master surgawi sudah sangat besar. Terutama ketika seseorang berkultivasi ke alam surgawi, rasio pria dan wanita bahkan lebih besar. Jumlah wanita di alam surgawi mungkin tidak sampai 10% dari jumlah pria. Hal ini dengan syarat perempuan sengaja dilindungi selama perang. Secara umum, perempuan tidak diperbolehkan ikut serta dalam perang kecuali mereka tidak punya pilihan lain. Pria tingkat surga semuanya ingin menemukan wanita dengan tingkat yang sama dengan istri mereka. Pertama, karena kesombongan mereka. Mampu menikahi wanita tingkat surga akan memberi mereka banyak perhatian. Kedua, keturunan keduanya akan lebih berbakat. Inilah manfaat sebenarnya. Justru karena inilah wanita di alam surgawi tidak perlu khawatir tentang pernikahan. Namun, Luan sebenarnya tidak memiliki kebutuhan seperti itu. Luan menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, aku sudah terbiasa sendirian. Aku tidak ingin dikendalikan oleh orang lain. Mendengar suara dingin Luan, Wang Wei sedikit terkejut. Sepertinya Luan benar-benar tidak memiliki pemikiran seperti itu. Pria tingkat surga tidak kekurangan wanita. Meskipun wanita tingkat surga sulit ditemukan, ada banyak wanita yang belum mencapai tingkat surga. Kebanyakan dari mereka ingin tetap berpegang pada pria dari tingkat surga. Selain itu, spirit Rache sangat terbuka tentang S3 kilodetik. Meski tidak menikah, mereka tetap bisa berhubungan seks setiap malam. Banyak pria tingkat surga memilih untuk tidak menikah. Dengan cara ini, mereka bisa terus bermain. Tampaknya Luan kemungkinan besar adalah orang seperti itu. Wang Wei meremehkan orang seperti ini. Karena itu masalahnya, untungnya dia tidak mengejar adiknya. Saat mereka pertama kali bertemu tiga hari lalu, Wang Wei memperlakukan Luan dengan dingin terutama karena dia ingin membangun dominasinya. Sekarang, hal itu tidak perlu dilakukan. Bagaimanapun, kemungkinan besar mereka akan bekerja sama untuk waktu yang lama di masa depan. Akan lebih mudah bagi mereka untuk bekerja sama jika mereka memiliki hubungan yang lebih baik. Itu sebabnya dia berinisiatif untuk berbicara dengan Luan. Namun, kemampuan Luan dalam mengobrol sangat buruk. Dia akan segera mengakhiri suatu topik. Sekalipun dia mengubah beberapa topik, tetap saja sama. Saya mendengar bahwa dalam operasi terakhir untuk menangkap pengkhianat, Anda memberikan kontribusi pertama, kata Wang Wei. Saya harap Anda dapat melakukan hal yang sama untuk operasi kami. Dengan begitu, kami juga dapat sedikit bersantai. Kuharap begitu, kata Luan. Saya juga berharap kita bisa menyelesaikan tugas lebih awal. Membosankan sekali jika terus mencari seperti ini. Mendengar keluhan Luan, Wang Wei menunjukkan senyuman dan berkata, bahkan dengan kepribadianmu, kamu bisa merasa itu membosankan. Kamu juga bisa membayangkan bagaimana kami bisa bertahan. Setelah keduanya berbicara sebentar, Wang Wei juga merasa sedikit lelah. Hubungannya dengan Luan semakin dekat. Dia juga telah menyelesaikan apa yang ingin dia lakukan. Jadi, dia pergi ke samping sendirian untuk beristirahat. Wang Wei tidak kembali ke tempat mereka bertiga terbaring di kejauhan. Dengan kata lain, kelimanya kini terbagi menjadi tiga area, hampir membentuk segitiga. Wang Wei segera tertidur. Lagi pula, waktu istirahat mereka terbatas. Hal yang paling melelahkan bukanlah tubuh mereka, namun kesadaran spiritual mereka. Tidur adalah cara terbaik untuk mengistirahatkan lautan kesadaran mereka dan memulihkan kesadaran spiritual mereka. Namun, Luan masih belum tidur. Dia memiliki metode unik untuk memulihkan kesadaran spiritualnya. Ini adalah kemampuan yang dia peroleh dari budidaya sebelumnya. Dia bisa menggunakan kekuatan gelap di lautan kesadarannya untuk mempercepat penyerapan dan transformasi. Karena itu, kesadaran spiritual Luan tidak lelah, dan matanya selalu terbuka. Sekitar satu jam kemudian, mata Luan bergerak sedikit. Ini karena, dia melihat dari sudut matanya bahwa salah satu dari tiga orang yang berbaring bersama dalam jarak 300 meter jelas-jelas telah bergerak. Itu bukan Wang Huan, tapi Han King, salah satu dari dua pria itu. Jika dia bergerak secara normal, Luan tidak akan menyadarinya. Han King membalikkan tubuhnya setengah dan mengangkat kepalanya sedikit. Gerakan ini bukanlah gerakan normal saat tidur. Itu jelas merupakan gerakan sadar untuk mengamati situasi sekitar. Jika dia menggunakan persepsinya untuk mengamati situasi, dia akan dianggap oleh pihak lain, yang berada di alam yang sama. Oleh karena itu, Han King, yang mengamati dengan matanya, jelas tidak ingin orang lain mengetahui niatnya. Dia yakin tidak ada yang memperhatikannya. Unggung Wang Wei menghadapnya, dan Luan, yang berada di kejauhan, menghadapnya ke samping. Karena sudut dan luka di sekitar mata Luan, dia mengira Luan belum membuka matanya. Setelah mengamati Wang Wei dan Luan secara terpisah, Han King memandang Chen Wenyuan dan Wang Huan, yang berjarak kurang dari 3 meter darinya. Chen Wenyuan memang tertidur, dan dia bahkan terengah-engah. Nafas Wang Huan juga sangat stabil, seperti sedang tidur. Oleh karena itu, setelah memastikan situasi semua orang, Han King pindah. Tubuhnya bergerak sedikit ke arah. Arah Wang Huan. Benar sekali, jika seseorang tidak menggunakan persepsinya dan hanya menggunakan matanya untuk melihat, akan sangat sulit untuk melihat gerakan Han King. Luan melihat pemandangan ini dari sudut matanya. Jika Han King tidak melihatnya sekarang, dia tidak akan menyadarinya. Gerakan Han King kurang dari satu kaki jauhnya, dan dia segera berhenti setelah bergerak. Setelah beberapa tarikan napas, dia bergerak lagi. Han King dan Wang Huan sedang berbaring di atas batu halus dan datar yang berjarak kurang dari 3 meter dari satu sama lain. Setelah bergerak beberapa kali, jarak antara mereka berdua jelas semakin dekat. Akhirnya, ketika mereka berdua tidak terlalu jauh, Han King berbalik dan akhirnya datang langsung ke sisi Wang Huan. Sepertinya, belokan biasa membuatnya sangat dekat dengan Wang Huan, dan pakaian mereka bahkan saling menempel. Luan melihat pemandangan ini dengan jelas. Alisnya sedikit berkerut, tapi dia tidak mengungkapkan sesuatu yang luar biasa. Ketika jaraknya begitu dekat, Han King jelas menjadi lebih berani. Segera, Han King mengangkat tangannya dan secara bertahap mendekati beberapa bagian sensitif tubuh Wang Huan, dan bahkan menyentuhnya. Melihat pemandangan ini, Luan semakin mengernyit. Luan secara alami tahu bahwa Han King menganiaya Wang Huan. Dalam keadaan normal, dia pasti akan campur tangan, tapi sekarang dia adalah Cu Xing, dan Cu Xing bukanlah seseorang yang akan ikut campur dalam urusan orang lain. Dan Han King ini sangat berani. Dalam jarak 3 meter, bahkan jika makhluk surgawi tidak dengan sengaja melepaskan auranya, aura yang dilepaskan secara alami dari tubuhnya sudah cukup untuk merasakan semuanya dengan jelas. Han King ini benar-benar tidak takut gerakannya akan membangunkan Wang Huan. Dia sangat berani. Namun, Han King tidak berani melanjutkan ke langkah berikutnya. Dia hanya menarik sedikit pakaian Wang Huan. Perlu diketahui bahwa pakaian Spirit Rache sangat terbuka. Banyak wanita yang berinisiatif mengenakan pakaian yang memperlihatkan sebagian besar tubuhnya, seperti payudara dan bokong. Dalam keadaan seperti itu, jika dia menarik pakaiannya, kemungkinan besar seluruh bagian tubuhnya akan terlihat. Inilah tujuan Han King. Pada saat ini, Wang Huan tiba-tiba bergerak, dan segera, tubuh Han King menegang. Dia sangat ketakutan hingga jantungnya seperti berhenti berdetak. 3.834 Apa yang dilakukan Han King sangat beresiko dan berbahaya? Han King sangat jelas tentang hal ini. Jika dia ketahuan, dia tidak hanya harus menanggung kemarahan Wang Huan, tapi juga saudara perempuan Wang Huan, Wang Wei. Han King dan Chen Wenyuan secara alami tahu tentang hubungan kedua wanita itu. Jika dia benar-benar membuat marah keduanya pada saat yang sama, dia tidak akan bisa bertahan di tim ini. Bahkan, jika Wang Wei memberitahu keluarga Jiang tentang hal ini, bahkan jika keluarga Jiang tidak mengusirnya, mereka pasti akan menghukumnya. Namun, yang membuat Han King merasa lega adalah Wang Huan tidak menyadari bahwa dia sedang menyentuhnya. Dia hanya berbalik, dan dia berbalik menghadap dia. Keduanya sudah sangat dekat satu sama lain, dan ketika Wang Huan berbalik, tubuh mereka hampir bersentuhan. Lebih penting lagi, karena pakaian Wang Huan yang terbuka dan sedikit tarikan Han King barusan, payudaranya terlihat. Apalagi saat dia berbaring miring, pakaiannya semakin lega, menyebabkan dada Wang Huan terlihat jelas saat ini. Tidak ada apapun di balik pakaiannya, termasuk korset. Dia benar-benar bisa melihat semuanya dalam sekejap. Meskipun sosok Wang Huan tidak terlalu berlebihan, itu memang sangat bagus. Melihat pemandangan ini, mata Han King langsung terbakar api, dan dia merasakan seluruh tubuhnya terbakar oleh nafsu. Bagi orang yang tidak bisa mengendalikan keinginannya, begitu keinginannya terstimulasi, mereka benar-benar bisa melakukan hal-hal yang sangat berlebihan. Saat ini, mata Han King terbuka lebar, dan dia hanya bisa menatap bagian bawah matanya. Dia tidak bisa mengendalikan tangannya sama sekali, dan dia bahkan lupa betapa serius konsekuensinya. Namun, pada saat ini, ada suara. Chen Wenyuan, yang sangat dekat dengan mereka berdua, tiba-tiba berbalik, membuat Han King terkejut. Han King segera terbangun dari keterkejutannya, dan dia dengan cepat menarik kembali tangannya yang sudah terulur. Tidak lama kemudian, Wang Wei yang berada jauh juga bangkit. Dia tidak menyadari apa yang baru saja terjadi, dan hanya melakukan peregangan seperti biasa. Setelah Wang Wei bangun, Han King secara alami tidak berani melakukan apapun. Dia segera memunggungi Wang Huan dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Tidak lama kemudian, Wang Huan dan Chen Wenyuan juga terbangun. Han King secara alami tidak akan berpura-pura tidur lagi, dan dia juga bangun. Wang Wei memandang Luan dan memberi isyarat kepada Luan untuk berkumpul. Segera, mereka berlima berkumpul kembali. Mereka sudah istirahat hampir empat jam, dan itu sudah cukup. Wang Wei berkata, lanjutkan pencarian. Bintang ini cukup besar, selesaikan secepatnya dan laporkan kembali. Iya. Semua orang mengangguk sebagai jawaban dan segera berpisah, terbang ke segala arah. Apa yang baru saja dia lihat tidak berdampak banyak pada Luan. Bahkan jika dia memikirkannya, dia tidak akan membantu, jadi dia tidak akan membiarkan hal semacam ini mengalihkan perhatiannya. Tujuan utamanya adalah menemukan anomali pada bintang. Aura bintang memberitahunya bahwa mungkin ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Sayangnya, Luan telah lama mencari tanpa menemukan sesuatu yang aneh. Dia telah memasuki lubang yang dalam berkali-kali, tetapi lubang yang dalam ini sebagian besar sama. Tidak banyak perbedaan. 12 jam kemudian, mereka harus berkumpul kembali. Setelah Luan menyiapkan formasi teleportasi, dia segera memasukinya dan kembali ke titik awal. Namun, saat Luan keluar dari susunan teleportasi, dia langsung tercengang. Kempatnya hadir. Tidak hanya itu, keempatnya memasang ekspresi serius dan serius di wajah mereka. Suasananya sangat aneh sehingga Luan tidak bisa mengabaikannya. Dia bertanya, ada apa? Saat operasi tadi, Wen Yuan bertemu seseorang, kata Wang Wei dengan suara rendah. Bertemu seseorang. Luan mengerutkan kening dan segera menatap Chen Wen Yuan. Dia bertanya, siapa itu? Apakah itu seseorang dari Rasroh atau seseorang dari sungai bintang surgawi? Saat itu, saya baru saja keluar dari lubang yang dalam. Saya sangat jauh dari mereka, jadi saya tidak bisa yakin sepenuhnya. Chen Wen Yuan berkata dengan suara rendah, setelah mereka pergi, saya pergi ke tempat yang baru saja mereka lewati. Tidak ada energi spiritual, jadi menurut saya itu bukan seseorang dari Rasroh. Itu benar. Untuk melakukan perjalanan dengan cepat, seseorang harus menggunakan kekuatan garis keturunannya. Secara alami, akan ada sejumlah besar energi yang tersisa di jalur tersebut. Tanpa energi spiritual, mustahil seseorang dari Rasroh. Hal ini membuat Luan semakin khawatir. Karena itu bukan seseorang dari Rasroh, itu berarti dia adalah seseorang dari sungai bintang surgawi. Siapa di sungai bintang surgawi yang dapat menemukan tempat ini? Seseorang harus tahu bahwa bahkan istrinya pun tidak tahu apa yang dicari oleh spirit Rache. Itu sebabnya dia mengirimnya ke sini untuk mencari tahu. Karena itu yang terjadi, seseorang dari sungai bintang surgawi yang bisa datang ke sini mungkin tahu sebanyak istrinya, atau bahkan lebih. Apakah itu seseorang dari klan Hachiko? Luan bertanya lagi. Tidak terlalu. Chen Wen Yuan menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, aura atribut pamungkas dari klan Hachiko sangat jelas. Ia memiliki karakteristik yang sangat kuat. Saya yakin itu pasti bukan seseorang dari klan Hachiko. Jika itu bukan seseorang dari klan Hachiko atau Rasroh, itu berarti seseorang dari peradaban di luar bintang abadi. Namun, hal ini tidak terlalu mengejutkan. Mereka bisa datang ke sini karena informasi dari sungai bintang surgawi. Tidak mengherankan jika orang lain juga dapat memperoleh informasi ini. Seberapa kuat mereka? Wang Wei bertanya. Kecepatan terbang mereka tidak dianggap cepat. Chen Wen Yuan berkata, mereka seharusnya berada di alam yang sama dengan kita, tetapi mereka memiliki satu orang lebih banyak dari kita. Totalnya ada enam orang. Enam orang? Wang Wei mengerutkan kening sambil berbanyakan. Berpikir serius. Han Qing memandang Wang Wei dan bertanya, Saudari Wei, haruskah kita mundur atau melawan? Selama mereka meninggalkan klan Jiang, mereka berlima akan memiliki kemampuan untuk membuat keputusan sendiri. Mereka tidak memerlukan persetujuan klan Jiang sama sekali. Ini karena meskipun mereka menimbulkan masalah, klan Jiang akan segera memutuskan semua hubungan dengan mereka. Bagaimanapun, mereka berlima bukan dari klan Jiang. Klan Jiang punya banyak alasan untuk menghentikan semua tanggung jawab. Wang Wei juga baru saja menerima berita tersebut dan berpikir cepat. Mundur tidak diragukan lagi merupakan pilihan teraman. Namun, begitu mereka mundur, mereka tidak tahu berapa lama mereka berenam akan melanjutkan pencarian. Akan memakan waktu terlalu lama untuk menunggu. Selain itu, mereka tidak yakin apakah mereka berenam sudah pergi. Masih ada kemungkinan untuk bertemu dengan mereka. Sebagai perbandingan, pilihan terbaik adalah bertarung. Meski jumlah mereka berkurang satu, kenamnya bukan dari klan Hachiko. Di ranah yang sama, atribut ekstrim dapat sepenuhnya menghancurkan atribut non-ekstrim. Akan sangat mudah bagi mereka berlima untuk mengalahkan mereka berenam. Selama mereka mengalahkan mereka berenam dan menangkap mereka untuk diinterogasi, mereka dapat memperoleh banyak informasi tentang jenis bintang ini dan menghemat waktu dalam pencarian. Dilihat dari hasilnya, manfaatnya akan sangat besar. Risikonya kecil, dan imbalannya besar. Tidak ada alasan untuk tidak melakukannya. Oleh karena itu, Wang Wei segera menarik nafas dalam-dalam dan berhenti berpikir. Dia menatap mereka berempat dan berkata dengan suara rendah, ayo kalahkan enam orang ini. Setelah mendengar perintah Wang Wei, mereka bertiga langsung mengangguk dan berkata, iya. Meskipun Luan tidak mengatakan apapun, dia juga mengangguk setuju. Namun, dia, gugup. Tidak peduli apa yang mereka berenam lakukan di bintang ini, mereka tetap berasal dari sungai bintang surgawi. Tidak mudah untuk berkultivasi ke tingkat surga. Dia benar-benar tidak ingin mereka berenam mati atau ditangkap. Konsekuensi dari penangkapan akan lebih buruk daripada kematian. Ia berharap mereka berenam bisa menyadari bahayanya dan melarikan diri secepatnya. Terlebih lagi, dia benar-benar tidak ingin menyerang jenisnya sendiri. Fuyu dan Liu Yi telah memperingatkannya tentang kemungkinan hal seperti ini terjadi. Mereka menyuruhnya untuk tidak merasa tertekan dan memperlakukan dirinya sepenuhnya sebagai anggota Sukuroh. Dia bisa menyerang temannya sendiri. Namun, dalam hal ini, mustahil bagi Luan untuk tidak merasa tertekan. Hanya saja kepribadiannya cukup tenang. Emosi dan auranya tidak berubah. Aku tahu ke arah mana mereka terbang. Chen Wenyuan segera berkata, kita bisa terbang ke arah berlawanan dan menyergap mereka di tengah jalan. Kita akan membuat mereka lengah. Baiklah, kata Wang Wei. Tidak ada waktu yang terbuang. Ayo segera keluar. Chen Wenyuan segera mengaktifkan susunan teleportasi dan tiba di lokasi yang paling dekat dengan mereka berenam. Itu juga merupakan susunan teleportasi yang dia tinggalkan sebelumnya. Kemudian, mereka berlima segera bergegas melanjutkan perjalanan. Mereka akan menghadapi pertempuran. Bahkan jika lawannya adalah seseorang yang tidak memiliki atribut pamungkas, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan merasa gugup. Ada terlalu banyak ketidakpastian dalam pertempuran antara para pembudidaya tingkat surga. Misalnya, apakah lawan sengaja menyembunyikan tingkat kultifasinya atau apakah mereka memiliki senjata, perlengkapan pertahanan, atau trik yang ampuh. Mereka berempat sangat berhati-hati. Luan, yang berada di belakang mereka berlima, juga terlihat sangat serius. Namun, keseriusannya benar-benar berbeda dari empat orang lainnya. Luan sedang memikirkan apakah ada cara untuk bersikap lunak terhadap mereka dan memberi mereka berenam kesempatan untuk melarikan diri. Kalau tidak, bahkan dia tidak berpikir mereka berenam bisa mengalahkan anggota Sukuroh. Bahkan jika dia tidak menyerang, mereka berempat saja sudah cukup untuk mengalahkan enam orang yang tidak memiliki atribut pamungkas. Dengan kata lain, jika dia ingin melepaskan mereka, dia harus melakukan sesuatu yang tidak diinginkan pada Wang Wei dan yang lainnya. Namun, bisakah hal ini benar-benar dilakukan tanpa menimbulkan kecurigaan? 3.835 2 jam kemudian. Permukaan planet ini sama di mana-mana. Jika orang biasa maju ke sini, mereka akan dengan mudah tersesat. Namun, pada tingkat ini, para penggarap alam surga dari Rasroh semuanya memiliki tingkat persepsi spasial tertentu. Mereka dapat memastikan bahwa penilaian mereka terhadap arah tidak salah. Ini jauh lebih menguntungkan daripada penduduk Sungai Skistar. Pada saat ini, di dinding bagian dalam lubang yang dalam, keempat anggota Rasroh dan Luan berkumpul. Alasannya sederhana. Pertama, mereka akan mengumpulkan kekuatan untuk mengalahkan atau membunuh beberapa dari enam orang. Kemudian, mereka berpencar untuk mengejar orang-orang yang melarikan diri. Ini adalah cara terbaik untuk melanjutkan. Bukan karena Wang Wei dan yang lainnya belum pernah melakukan ini sebelumnya. Faktanya, mereka sudah melakukannya berkali-kali sebelumnya. Oleh karena itu, mereka sangat berpengalaman. Wang Wei menjadi sangat serius lagi. Seolah-olah dia adalah orang yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Wang Wei dan yang lainnya pernah bekerja sama sebelumnya. Oleh karena itu, mereka tahu bagaimana bekerja sama satu sama lain. Bagian terpenting dari penyergapan adalah langkah pertama. Mereka berempat akan melepaskan seni roh yang bisa mereka gunakan bersama untuk memaksimalkan kekuatan jurus pertama. Mereka akan berusaha untuk melukai semua musuh. Namun, Luan adalah pendatang baru. Mereka tidak memahami kekuatan Luan. Oleh karena itu, Wang Wei langsung berkata kepada Luan, bertindaklah sesuai situasi. Jangan biarkan siapapun melarikan diri. Luan menganggup dan berkata dengan suara agak dingin, Oke. Menurut perkiraan Chen Wenyuan, jika kenal orang itu tidak tersesat, mereka akan segera tiba. Jika mereka tersesat, tidak ada jalan lain. Jika mereka tidak sampai dalam dua jam, mereka hanya bisa menyerah. Mereka berempat duduk di ruang sempit di bawah lubang. Hanya Chen Wenyuan yang berada di tepi permukaan lubang. Dia menggunakan visinya untuk melihat kekejauhan. Penglihatan memiliki jangkauan yang lebih luas daripada persepsi. Oleh karena itu, dia dapat mengamati apakah musuh datang dan memberitahu mereka berempat untuk bersiap. Empat orang di ruang sempit menunggu dengan tenang, termasuk Luan. Saat ini, dia bersandar ke dinding dengan ekspresi dingin. Dia terlihat serius karena pertarungan tersebut, namun kenyataannya, dia hanya berharap ke enam orang itu tidak akan muncul. Dia berdoa agar mereka tersesat. Namun, segalanya tidak berjalan sesuai keinginannya. Setelah beberapa menit, mata Chen Wenyuan tiba-tiba berbinar. Dia melihat beberapa titik di akhir penglihatannya. Dia segera bergerak ke bawah dan sampai di ruang sempit itu. Dia berkata kepada keempat orang itu, mereka di sini. Jantung Luan berdetak kencang, dan wajah ketiga orang lainnya juga berubah. Mereka segera pindah ke tepi lubang yang dalam. Benar saja, titik di kejauhan telah membesar sedikit dan semakin dekat. Itu langsung menuju ke mereka berlima. Setelah memastikan hal ini, Wang Wei segera berkata, semuanya, tahan oramu dan sembunyi. Tunggu sampai mereka datang dalam jarak 10 ribu kaki sebelum menyerang. Segera, mereka berlima menahan aura mereka sepenuhnya, termasuk Luan. Karena dia sudah bisa melihat enam sosok terbang di kejauhan, itu berarti mereka akan segera tiba. Mereka berlima bersembunyi di celah bebatuan dan tanah keras. Jika seseorang memperhatikan dengan ama, mereka pasti dapat menemukannya. Namun, jika mereka ceroboh karena telah lama merasakan permukaan, indera mereka akan menjadi sangat kasar, dan mereka hanya dapat merasakan beberapa anomali besar. Selain fakta bahwa mereka berlima bisa menyembunyikan auranya, kemungkinan besar mereka tidak akan bisa mendeteksinya sama sekali. Luan tidak akan melakukan kesalahan seperti itu, dan dia tidak ingin mereka berenam melakukan kesalahan yang sama. Di alam yang sama, memang benar bahwa pemilik atribut non-ultimate tidak dapat mengalahkan pemilik atribut tertinggi, tetapi jika jaraknya cukup jauh, mereka masih bisa melarikan diri. Namun, kenyataan sekali lagi mengecewakan Luan. Suara mendesing. Luan, yang bersembunyi di celah tanah keras, bahkan merasakan persepsi ke enam orang itu berlalu. Namun, persepsi ini terlalu tipis dan kasar. Kecuali ada perubahan nyata pada medannya, hal itu tidak akan terdeteksi sama sekali. Luan telah mendeteksi persepsinya, tetapi mereka berenam tidak dapat mendeteksi Luan sama sekali. Artinya mereka berenam sangat ceroboh dengan persepsinya. Sudah berakhir. Luan merasakan hawa dingin di hatinya. Mendengarkan suara gemuruh terbang di langit, ditambah dengan kombinasi aura, dia tahu bahwa kenamnya semakin dekat. Sudah waktunya untuk bergerak. Ledakan. Tanah tiba-tiba meledak. Ledakan tanpa peringatan itu mengejutkan enam orang yang hanya berjarak sepuluh ribu kaki dari tanah. Pada saat ini, mereka bahkan menurunkan kecepatan dan ketinggian untuk mendekati lubang yang dalam untuk melihat apakah ada sesuatu yang perlu mereka perhatikan di lubang yang dalam. Mereka tidak pernah menyangka bahwa menurunkan kecepatan dan ketinggian secara sukarela akan menjadi mimpi buruk yang berujung pada kematian mereka. Saat tanah meledak, darah membubung ke langit. Meskipun Wang Wei dan tiga lainnya telah menahan aura mereka, mereka telah mengerahkan kekuatan di tubuh mereka terlebih dahulu, jadi kecepatan seni roh mereka sangat cepat. Sebagai perbandingan, enam orang di udara telah kehilangan keunggulannya karena kelembaman yang disebabkan oleh penerbangan. Selain itu, mereka tidak siap dan perlu mengerahkan kekuatan dalam darah mereka. Serangan Wang Wei dan tiga lainnya adalah yang tercepat. Seni roh Wang Wei membentuk jaring kematian yang sangat besar. Pada awalnya, itu seperti bunga mekar berwarna darah, tapi dengan cepat mengencang menjadi sangkar, menyelimuti enam orang dalam satu kelompok. Itu juga mengandung kekuatan penekan yang kuat. Mengikuti di belakang adalah seni roh Han Qing, yang merupakan seni roh ofensif murni. Serangan Chen Wenyuan dan Wang Huan juga sama. Jelas sekali bahwa Wang Wei telah mengendalikan kenam sosok itu terlebih dahulu untuk mencegah mereka berhamburan dan melarikan diri. Di saat yang sama, dia juga ingin mencegah mereka berenam terpencar oleh serangan seni roh dari tiga lainnya. Akan sangat merepotkan untuk mengejar mereka. Tidak hanya itu, saat mereka menyerang, Wang Wei dan tiga lainnya telah mengaktifkan alam Dewa Iblis. Alam kedua belah pihak pada dasarnya sama, tetapi setelah mengaktifkan alam Dewa Iblis, kekuatan Wang Wei dan tiga lainnya segera melampaui enam orang, dan begitu pula serangan mereka. Saat enam orang di udara melihat sangkar kematian muncul, hati pemimpinnya menjadi dingin, dan bahkan ketakutan yang mendalam muncul di matanya. Kekuatan dari kekuatan ini, dan yang lebih penting, warna dari kekuatan ini, dan aura negatif yang menakutkan, semua ini mengungkapkan identitas penyerangnya. Mereka telah bertemu dengan spirit Rache. Kenam orang itu langsung panik dan ketakutan, namun untungnya sang pemimpin tidak tertegun sejenak. Sebaliknya, dia langsung berteriak, kumpulkan kekuatanmu dan menerobos ke kanan. Bukan saja dia tidak takut, dia langsung membuat perintah yang tepat untuk menerobos situasi, dan mengumpulkan kekuatan tim dalam sekejap. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang ingin mati. Setelah mendengar perintah tersebut, kelima orang itu langsung bereaksi secara naluriah dan melepaskan seluruh kekuatan mereka. Mereka berenam menggabungkan kekuatan mereka dan bergegas ke kanan. Saat kekuatan mereka menembus sangkar kematian, kenam sosok itu juga berhasil menembus jebakan. Ledakan. Harus dikatakan bahwa karena reaksi pemimpinnya sangat cepat, dan karena kekuatan yang dikumpulkan oleh enam orang itu terlalu kuat, bahkan Wang Wei, yang telah mengaktifkan alam dewa iblis, tidak dapat memblokir dampak penuh dari enam orang tersebut. Kekuatan rakyat. Setelah ledakan keras, sangkar kematian segera ditembus oleh enam orang tersebut, dan mereka melarikan diri ke kanan dengan kecepatan penuh. Kekuatan kematian tidak bagus dalam pertahanan, dan penghancuran sangkar kematian membuat tubuh Wang Wei gemetar. Namun, meskipun Wang Wei tidak menghentikan ke enam orang itu, reaksi Han Qing, Chen Wenyuan, dan Wang Huan sangat cepat. Mereka segera mengubah arah serangan mereka dan langsung menyerang ke enam orang itu. Ledakan. Tiga seni spiritual ditembakkan. Meskipun ke enam orang itu bergegas keluar dari kandang kematian, kecepatan mereka berkurang karena hal ini. Selain itu, mereka pada awalnya tidak cepat, dan kecepatan mereka jauh lebih lambat dibandingkan ketiga seni spiritual. Jadi, gemuruh. Tiga seni spiritual yang persis sama menghantam serangan gabungan dari enam orang itu dengan keras. Benturan antara serangan dan seni spiritual segera menunjukkan perbedaan antara atribut pamungkas dan atribut bukan pamungkas. Pertarungan antara atribut pamungkas dan atribut non-ultimate pada level yang sama sudah mudah untuk dihancurkan, belum lagi, Han Qing dan dua lainnya lebih kuat. Tiga seni spiritual menyerang bagian belakang serangan lemah enam orang alih-alih konfrontasi langsung, menyebabkan serangan enam orang menjadi lebih lemah, dan ledakan yang menghancurkan bumi terjadi seketika. Gemuruh. Kekuatan ledakannya di luar imajinasi. Itu bukan hanya kekuatan dari tiga seni spiritual, tetapi juga kekuatan dari enam orang. Kedua ledakan itu saling menyapu, dan enam orang yang berada di tengah kekacauan itu segera tersebar oleh kekuatan tersebut, terbang ke arah yang berbeda. Untungnya, keenam orang itu berjuang melawan kekacauan dengan seluruh kekuatan mereka, dan mereka hampir tidak bisa meminum pil untuk menyembuhkan luka mereka. Kenam orang itu terbang maju dan keluar dari kekacauan dengan seluruh kekuatan mereka. Segera, keenamnya terbang. Suara mendesing. Saat keenam orang itu bergegas keluar dari kekacauan, suara gemuruh yang menggemparkan bumi terdengar lagi. Itu adalah pemimpin dari enam orang. Berlari, menyebar dan lari. 3836. Raungan berkekuatan penuh bahkan menyebar di tengah suara ledakan. Kelima orang yang mendengar suara gemuruh itu tidak ragu-ragu sama sekali dan segera melarikan diri ke berbagai arah dengan kecepatan penuh. Mereka tidak tahu berapa banyak orang spirit race yang ada, mereka juga tidak tahu seberapa kuat mereka. Namun, mereka sangat jelas bahwa serangan tadi telah menyebabkan mereka terluka parah. Meskipun itu bukan cedera yang sangat serius, efek dari satu gerakan telah menyebabkan mereka kehilangan kepercayaan diri untuk terus bertarung. Jika mereka berenam melarikan diri ke arah yang berbeda, setidaknya beberapa dari mereka akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jika, tidak satu pun dari mereka berenam yang dapat bertahan hidup jika mereka berpisah, bahkan jika mereka berkumpul bersama, tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Ledakan. Kenamnya terbang dengan kecepatan penuh ke enam arah berbeda. Wang Wei hanya memiliki lima orang, jadi dia hanya bisa mengejar mereka berlima. Jika salah satu dari mereka menghabisi musuh dengan cukup cepat, dia akan menangkap orang ke enam. Namun, meski salah satu dari mereka lolos, itu tidak akan menjadi masalah. Bahkan jika penduduk sungai Skistar mengetahui bahwa Rasroh telah datang ke sini, itu tidak akan menjadi masalah. Berpencar dan kejar, Wang Wei secara alami mendengar teriakan itu dan tahu apa yang dia bicarakan. Dia segera berteriak, coba tangkap mereka hidup-hidup. Jika berhasil, kembali ke titik awal bintang sebelumnya. Iya. Begitu dia selesai berbicara, mereka berlima segera terbang ke depan dan mengejar kelima orang itu dengan kecepatan penuh. Kenamnya terluka parah. Meskipun mereka telah meminum pil obat untuk menyembuhkan diri mereka sendiri dan melarikan diri untuk hidup mereka, luka-luka mereka mempengaruhi kecepatan mereka. Namun, kelimanya terpisah oleh kekuatan ledakan. Ledakan tersebut sangat meningkatkan kecepatan mereka berenam, tapi juga menciptakan penghalang besar, menyebabkan jarak di antara mereka semakin lebar. Namun, kecepatan orang-orang spirit raceh sangat cepat. Bahkan jika mereka tidak menggunakan Realm of Demon Gods, kemampuan mereka yang memiliki atribut tertinggi akan melampaui mereka yang memiliki atribut non-ultimate, termasuk kecepatan. Suara mendesing. Wang Wei dan yang lainnya mengejar mereka secara terpisah. Pasca ledakan, meski kenamnya berada sangat jauh, setidaknya mereka tidak menghilang dari pandangan. Hal ini memberi mereka kepercayaan diri untuk mengejar ketertinggalan. Dengan dukungan dari alam dewa iblis, Wang Wei dan yang lainnya sangat cepat dan dengan cepat menutup jarak di antara mereka. Selama mereka masih terlihat, dan selama mereka berenam tidak memiliki kemampuan spasial yang kuat, akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri kecuali mereka memiliki pemahaman yang baik tentang detail pertempuran. Namun, bagi Wang Wei dan yang lainnya, mereka sangat yakin bisa mencapai target mereka. Di antara mereka berlima, Luan adalah satu-satunya yang belum mencapai alam dewa iblis. Tentu saja, Wang Wei dan yang lainnya mengetahui hal ini. Sambil mengejar dengan kecepatan penuh, Wang Wei melihat ke arah Luan. Dia melihat bahwa Luan memang telah melepaskan kekuatan penuhnya dan mengejarnya dengan kecepatan penuh, namun meski begitu, dia masih tertinggal jauh jika dibandingkan dengan memasuki alam dewa iblis. Tidak bisa menggunakan alam dewa iblis adalah kerugian besar bagi para astral. Karena itu, Luan mungkin satu-satunya yang tidak bisa mengejar musuh. Wang Wei hanya menatap Luan dan tidak melanjutkan pandangannya. Sebaliknya, dia menghadap ke depan dan mengejar targetnya dengan kecepatan penuh. Kecepatan Heaven Tier terlalu cepat. Segera, medan perang tersebar. Luan mengejar target di depannya dengan kecepatan penuh. Dia sudah berada begitu jauh, namun dia tetap mempertahankan kecepatan penuhnya karena dia takut masih ada yang mengamatinya. Meskipun kecepatan Luan sangat cepat, matanya sangat serius. Dia dengan jelas melihat target di depannya melarikan diri. Meski begitu, kecepatan pihak lain tidak secepat miliknya. Jika mereka tahu cara berlari, dia pasti akan menyusul. Dia berharap pihak lain akan melancarkan serangan secepatnya. Dengan begitu, dia punya alasan untuk dihentikan. Orang yang terbang di depannya tidak melepaskan kekuatan apapun untuk menghentikan Luan dengan segera. Faktanya, ketika orang ini melihat para astral mengejarnya, dia sangat ketakutan hingga hati dan isi perutnya akan pecah. Ki di tubuhnya menjadi semakin kacau, dan dia tidak punya niat bertarung sama sekali. Namun, ketika pil obat secara paksa menyembuhkan luka dan Ki-nya, orang ini memaksa dirinya untuk tenang. Saat menghadapi kematian, keinginan kuat untuk hidup akan muncul, dan orang ini tidak terkecuali. Ledakan. Ada suara yang menggemparkan bumi, dan guntur serta kilat di sekitar orang ini tiba-tiba meledak. Guntur dan kilat yang meledak terjadi tepat di belakangnya. Kecepatan guntur dan kilat sangat cepat, dan mencakup area yang sangat luas. Itu padat sekali, dan itu seperti hujan lebat yang turun dari langit saat menyerang Luan. Melihat serangan pihak lain, Luan akhirnya menghela nafas lega. Dengan kekuatan sejatinya, bahkan jika dia tidak menggunakan alam dewa iblis, Luan dapat menjamin bahwa dia akan mampu melewati guntur dan kilat dengan aman. Ini karena meskipun guntur dan kilatnya besar, kekuatan sebenarnya pastilah guntur dan kilat itu sendiri yang sangat mempesona. Guntur dan kilat yang kurang menyelaukan sebenarnya adalah kekuatan guntur dan kilat yang bocor keluar, dan tidak menimbulkan banyak kerusakan. Namun karena guntur dan kilat bisa meledak berkali-kali, banyak tempat yang sangat tidak menentu sehingga sangat sulit untuk dilewati. Namun, ini bukanlah masalah bagi Luan. Dia bahkan bisa menerobos guntur hijau empat kali, apalagi guntur dan kilat biasa semacam ini. Namun, jika dia menggunakan identitas cu sing, Luan punya seratus alasan mengapa dia tidak bisa melewatinya. Melihat guntur dan kilat yang memenuhi langit, Luan langsung memilih untuk mengurangi kecepatannya. Pada saat yang sama, dia melepaskan kekuatan kematian di depannya, bersiap menghadapi guntur dan kilat secara langsung. Dan sebagainya. Boom-boom-boom. Guntur dan kekuatan maut bertabrakan. Tidak ada keraguan bahwa kekuatan kematian lebih kuat, atau bahkan lebih kuat. Guntur dan kilat sama sekali tidak dapat menandingi kekuatan kematian, dan dengan cepat ditelan. depannya semakin ketakutan, dan melarikan diri dengan kecepatan penuh seolah hidupnya bergantung padanya. Untungnya, dia memiliki atribut petir dan tidak lemah dalam hal kecepatan. Faktanya, dia sangat kuat, jadi Luan tidak membuat jarak yang terlalu besar di antara mereka. Sama seperti ini, kedua belah pihak saling mengejar, dan segera terbang dalam jarak yang sangat jauh. Luan melihat sekeliling, dan tidak ada lagi jejak Wang Wei dan tiga lainnya. Ini berarti medan perang telah terpisah, dan Wang Wei serta tiga orang lainnya tidak dapat lagi mengamati apa yang terjadi di sini. Bahkan jika Luan melepaskan orang ini sekarang, tidak ada yang akan menyadarinya. Namun, Luan tidak bisa membiarkan mereka pergi begitu cepat, karena mengejar mereka akan meninggalkan jejak di tanah. Jika mereka diguncang begitu cepat, begitu Wang Wei dan tiga orang lainnya mengamati medan perang, mereka pasti akan dicurigai. Bahkan jika dia mengejarnya, dia harus mengejar mereka sangat jauh, sehingga akan terlihat seperti situasi normal di mana dia kehilangan mereka. Ledakan. Luan mengambil inisiatif untuk menyerang, dan energi darah meledak, menembus ruang yang kacau, membentuk empat berkas darah besar yang bergerak lurus ke depan. Orang yang dikejar terkejut saat melihat ini, dan buru-buru melepaskan guntur dan kilat untuk melakukan serangan balik. Namun, kekuatannya tidak dapat menghentikan aliran darah ke depan. Setelah keempat berkas darah menahan kekuatan guntur dan kilat, mereka secara paksa menerobos kekuatan guntur dan kilat, dan langsung menuju sasarannya dengan momentum yang tak terhentikan. Melihat hal tersebut, targetnya semakin panik. Dia, yang telah mengaktifkan gerakan eksplosifnya, melepaskan kekuatan penuhnya lagi. Dapat dikatakan bahwa dia telah mengeluarkan potensinya saat menghadapi kematian. Kecepatannya meningkat lagi, dan dia langsung melampaui posisi di mana empat berkas darah seharusnya meledak. Keempat berkas darah dengan cepat menyatu pada satu titik, dan bertabrakan satu sama lain, menciptakan ledakan yang mengejutkan. Dan orang ini hanya berjarak beberapa ribu kaki dari ledakan. Setelah ledakan, kekuatan kematian yang kuat dengan cepat menyapu orang ini. Bahkan jika orang ini membentuk pertahanan guntur dan kilat di belakangnya, itu tidak dapat sepenuhnya memblokir penetrasi kekuatan kematian. Ledakan. Orang ini segera terlempar ke depan oleh ledakan tersebut, dan dia segera mengeluarkan seteguk darah. Namun, jika seseorang tidak mempertimbangkan atribut kekuatan kematian, lukanya sebenarnya tidak terlalu serius. Pil obat di tubuhnya dengan cepat menyembuhkan lukanya, dan orang ini tidak berani berhenti sama sekali. Menggunakan percepatan yang diberikan oleh ledakan, dia berlari ke depan dengan kecepatan penuh. Ledakan pancaran darah menghalangi luan, Namun, luan masih takut ada yang diam-diam mengamatinya, jadi dia tidak berani berhenti. Dia hanya bisa mengubah arahnya untuk menghindari dampak ledakan, mengitari jangkauan ledakan, dan terus mengejar ke depan. Untungnya, jarak antara kedua pihak kembali bertambah. Luan melihat sosok di depannya semakin menjauh, dan jarak antara mereka lebih dari 300 ribu kaki. Peluang pihak lain untuk melarikan diri sangat tinggi. Suara mendesing. Suara mendesing. Luan terus mengejar ke depan. Targetnya memiliki atribut petir, dan ditambah dengan gerakan eksplosifnya, kecepatannya saat ini bahkan lebih cepat daripada kecepatan luan. Luan, yang tidak memiliki kemampuan ledakan apapun, ditakdirkan untuk tertinggal, tapi, pada saat ini, perubahan terjadi. Itu bukan perubahan luan, tapi perubahan targetnya. Uh! Targetnya, yang terbang dengan kecepatan penuh, mengeluarkan seteguk darah lagi, dan jumlah darah kali ini bahkan lebih banyak dari sebelumnya. 3837 Ada dua alasan mengapa orang tersebut kembali muntah darah meski tidak terkena serangan. Alasan pertama adalah energi kematian telah menembus pertahanan petirnya dan mengenai punggungnya, menyebabkan energi kematian meresap ke dalam tubuhnya dan sangat mempengaruhinya. Energi kematian adalah atribut ekstrim, dan sangat fatal bagi semua kehidupan di sungai bintang surgawi. Sentuhan sekecil apapun akan melukai seseorang, jadi tidak dapat disentuh. Alasan kedua adalah orang tersebut memiliki luka tersembunyi di punggungnya yang sudah lama menumpuk, dan tidak dapat disembuhkan. Dengan kata lain, energi kematian telah menyatu dengan luka tersembunyi di punggungnya, menyebabkan lukanya semakin parah, menyebabkan dia muntah darah. Orang ini cemas. Meski muntah darah, dia tidak berani melambat. Dia melawan energi kematian dengan sekuat tenaga, tapi dia tidak bisa menghentikannya agar tidak menyebar ke dalam tubuhnya. Dia hanya bisa memperlambatnya. Untuk memastikan energi kematian tidak menyerang organ tubuhnya, dia hanya bisa melakukan satu hal. Potong dagingnya. Bang! Tanpa ragu, orang ini segera mengerahkan energi petir dan mengumpulkannya di punggungnya. Di bawah kekuatan pemotongan dan penetrasi petir yang kuat, daging di punggungnya segera meledak. Seolah-olah dia telah disayat berkali-kali. Kulit dan daging di punggungnya berantakan, dan energi kematian yang masih tersisa di permukaan tubuhnya dikeluarkan secara paksa. Daging dan darah berceceran di mana-mana. Ini tidak berbeda dengan seorang pahlawan yang memotong pergelangan tangannya. Namun, jarak antara kedua pihak cukup jauh, dan ruang kacau serta energi petir di udara menghalangi pandangannya. Akibatnya, Luan tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi. Dia hanya melihat kilat dan darah keluar dari punggung target, dan kecepatan target tiba-tiba menurun. Luan mengerutkan kening. Meskipun dia tidak melihat apa yang terjadi, dia bisa menebak secara kasar. Mengurangi kecepatan bukanlah hal yang baik. Bahkan jika target meningkatkan kecepatannya dengan kecepatan penuh, Luan masih berhasil mundur pada jarak tertentu. Terlebih lagi, setelah punggungnya meledak, Meskipun target memulihkan kecepatannya dengan kecepatan penuh, kecepatannya masih akan berkurang. Apalagi letusannya tidak bisa bertahan selamanya. Lagi pula, bahkan letusan petir hijau empat kali pun tidak bisa bertahan selama para dewa iblis, apalagi seseorang yang tidak memiliki atribut ekstrim. Kecepatan target tidak lebih cepat dari Luan, dan jika ini terus berlanjut, kekuatan ledakan target akan segera habis. Setelah letusan kekuatan habis, rasa lemah yang kuat akan menyusul. Pada saat itu, dia bahkan tidak dapat menggunakan kekuatan normalnya, apalagi ledakan kekuatannya. Dia akan menjadi sangat lemah. Pada saat itu, baik dalam hal kecepatan atau kekuatan, dia akan lebih rendah dari Luan, dan tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri. Jika bukan karena cedera mendadak kali ini, pihak lain mungkin akan menarik diri dengan cepat dan menghilang dari pandangan Luan. Oleh karena itu, cedera ini berakibat fatal. Jika orang yang mengejarnya bukan Luan, dia akan dinyatakan meninggal. Luan terus mengejar, dan hati orang-orang yang melarikan diri langsung menjadi dingin. Orang ini tidak bodoh. Dia segera menyadari bahwa dia berada pada posisi yang sangat dirugikan. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan bisa lepas dari tangan orang rasroh ini. Karena itu, targetnya tiba-tiba mengertakkan gigi. Dia tahu ini adalah masalah hidup dan mati. Dia benar-benar tidak ragu-ragu saat ini. Kalau tidak, dia akan terseret sampai mati karena keputusannya sendiri yang sewenang-wenang. Dia harus dengan tegas memilih jalan. Haruskah dia terus berlari seperti ini? Atau haruskah dia menyerang lagi dan memaksa lawannya mundur? Jika dia terus berlari, dia tidak akan memiliki peluang, tetapi jika dia mengalahkan lawannya, dia masih memiliki peluang. Namun, jarak antara kedua belah pihak terlalu jauh. Tidak mungkin serangannya mendarat pada individu spirit race, dan bahkan lebih sulit lagi untuk memaksanya mundur. Setelah ragu-ragu sejenak, pria itu mengertakkan gigi. Apapun yang terjadi, dia harus mencoba semua yang dia bisa. Karena itu, ledakan. Pria itu segera menyerang, dan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya muncul. Setiap sambaran petir memiliki panjang sekitar 100 kaki, dan semuanya melesat ke arah area luas di belakangnya. Sambaran petir yang menyilaukan dengan cepat menyebar di udara. Mereka seperti kembang api yang meledak saat mereka melonjak menuju Luan, menutupi area yang luas di depan Luan. Jika Luan mengitarinya, jarak di antara mereka pasti akan melebar, dan dia bahkan mungkin tidak terlihat. Namun, kembang apinya terlalu tersebar. Bahkan orang rasroh biasa pun tidak akan takut dengan sambaran petir sebanyak itu. Karena itu, Luan tidak bisa memilih untuk mengabaikannya. Dia hanya bisa terbang ke depan. Suara mendesing. Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju Luan. Dengan sangat cepat, kedua belah pihak terpisah kurang dari seribu kaki. Pada saat itu, terjadi perubahan mendadak. Ledakan. Semua sambaran petir meledak pada waktu yang hampir bersamaan. Petir setinggi 100 kaki meledak, dan area yang dicakup oleh petir itu lebih dari seribu kaki. Petir yang memenuhi langit meledak, segera menutupi area yang luas, seolah membentuk sungai petir. Namun, kekuatan sungai petir ini terlalu lemah. Tampaknya berlebihan, tetapi sambaran petir pun tidak kuat, belum lagi kekuatan petir setelah ledakan. Luan bahkan tidak perlu melakukan pembelaan dan langsung menyerang. Faktanya, dalam rencana orang yang melarikan diri, petir seharusnya meledak setelah Luan ditelan. Namun, jaraknya terlalu jauh, dan terlalu sulit menghitung waktu ledakan. Dengan demikian, daya yang dikeluarkan petir tersebut salah sehingga menyebabkannya meledak sebelum waktunya. Setelah menelan Luan dan kemudian meledak, masih ada ancaman. Bagaimanapun, dia harus menanggung kekuatan ledakannya. Namun, setelah ledakan terjadi, ancamannya semakin berkurang. Namun, Luan tahu bahwa jika dia melewati sungai petir untuk mengejar target, targetnya tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Karena itu, setelah Luan langsung menyerang petir, dia segera berhenti di dalam. Luan tidak bisa menangkap orang itu. Menurutnya, kecuali ada seorang kultifator alam Raja Surgawi yang mengikutinya, tidak peduli seberapa kuat kultifator alam Raja Surgawi itu, mustahil baginya untuk tidak memperhatikannya. Bagaimanapun, mereka berlima menjalankan misinya melalui formasi teleportasi. Jika ada Raja Surgawi lain yang melalui formasi teleportasi, mustahil baginya untuk tidak merasakannya. Selain itu, Luan tidak berpikir bahwa akan ada kultifator alam Raja Surgawi yang mengikutinya. Jika memang ada seorang kultifator alam Raja Surgawi yang mengamatinya, tidak peduli apa yang dia lakukan, itu akan sia-sia. Karena itu, dia berani membiarkan targetnya pergi. Dalam kilat, kecepatannya menurun tajam, dan dia hampir berhenti sepenuhnya setelah bergegas keluar dari sungai petir. Target di kejauhan hampir tidak terlihat. Luan tampil penuh, berpura-pura sedikit lelah dan terengah-engah di tempat, seolah-olah dia tidak terus mengejar karena kelelahan. Setelah itu, tidak lama kemudian, Luan beristirahat sejenak dan membentuk formasi teleportasi di tempat. Formasi teleportasi secara alami mengarah ke titik awal bintang sebelumnya. Luan memasukinya dan bersiap untuk melapor kembali. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di bintang sebelumnya, di tempat di mana tanahnya meledak. Di bawah batu besar, formasi berwarna darah menyala, dan sesosok tubuh keluar. Itu adalah Luan. Setelah Luan keluar, formasi teleportasi di belakangnya ditutup. Wang Wei dan tiga orang lainnya semuanya ada di sana. Mereka juga memandang Luan dan sedikit mengernyit. Karena formasi teleportasi ditutup, itu berarti hanya Luan yang kembali. Jelas sekali Luan tidak mampu menangkap orang itu. Di mana dia? Wang Wei bertanya. Dia melarikan diri. Suara Luan sedingin biasanya. Dia terengah-engah saat berkata, dia memiliki atribut petir. Ditambah dengan kekuatan ledakannya, dia lebih cepat dariku. Setelah mendengar penjelasan Luan, meski mereka berempat tidak santai, mereka tidak berkata apa-apa lagi. Lagi pula, jika musuhnya memiliki atribut petir, wajar jika Luan tidak bisa mengejarnya. Di ranah yang sama, atribut ekstrim memang bisa menghancurkan atribut non-ekstrim. Namun, ini adalah situasi pertempuran. Sangat sulit untuk menangkap pihak lain jika dia ingin melarikan diri. Kami sudah menunggumu cukup lama, kata Wang Wei dengan suara yang dalam. Karena kamu kembali, kami akan menginterogasimu bersama. Saat dia berbicara, Wang Wei menoleh untuk melihat keempat orang yang diikat. Empat, orang yang terluka parah. Tentu saja, Luan melihat mereka berempat berlumuran darah. Masing-masing dari mereka mengalami luka serius di tubuhnya yang masih mengeluarkan banyak darah. Namun, energi kematian di tubuh mereka sangat tipis. Wang Wei dan tiga lainnya mungkin dengan paksa mengeluarkan energi kematian di tubuh mereka untuk mencegah mereka mati terlalu cepat. Empat orang yang ditangkap adalah tiga laki-laki dan satu perempuan. Wanita ini adalah satu-satunya wanita di antara kenamnya. Pada saat ini, mata keempat orang itu dipenuhi ketakutan dan keputus asaan. Mereka berempat menatap kelima orang spirit rache di depan mereka. Meskipun mereka tidak dapat memahami apa yang dikatakan orang-orang dari Rasroh, setiap kata sepertinya menusuk tubuh mereka, membuat mereka merasa bahwa kematian semakin dekat. Interogasi mereka secara terpisah, perintah Wang Wei. Kemudian, dia melihat ke arah Luan dan berkata, lihatlah sekeliling dan pelajari cara kami menginterogasi. Di masa depan, kamu harus melakukan ini juga. 3838. Wang Wei dan empat orang lainnya tidak menginterogasi mereka di sana. Sebaliknya, mereka membawa para tawanan kembali ke planet tak berpenghuni di spirit galaksi. Ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan keselamatan mereka. Jika tidak, jika mereka menginterogasi mereka di galaksi surgawi, sesuatu yang tidak terduga mungkin terjadi. Wang Wei memerintahkan keempat tawanan itu diinterogasi secara terpisah. Keempat tawanan itu ditahan. Tentu saja, mereka tidak diikat dengan tali biasa, melainkan dengan peralatan khusus. Peralatan ini memiliki kekuatan yang kuat, termasuk kekuatan penekan yang kuat. Bagi keempat tawanan yang terluka parah, tidak mungkin mereka bisa membebaskan diri. Belum lagi membebaskan diri, mereka bahkan tidak bisa menghancurkan diri sendiri. Semua orang menginterogasi tawanan yang mereka tangkap, dan satu-satunya wanita ditangkap oleh Han King. Keempatnya berada di empat gedung berbeda. Bangunannya sendiri sangat kuat, dan Wang Wei serta tiga lainnya dengan sengaja melepaskan kekuatan mereka untuk menyelimuti bangunan tersebut. Hal ini memastikan bahwa betapapun kerasnya mereka menginterogasi, suara mereka akan sulit mencapai gedung lain. Saat ini, Luan sedang berdiri di tengah gedung. Di depannya ada tawanan Wang Wei yang tertahan. Bukan karena Luan belum pernah menginterogasi orang sebelumnya, tetapi menurut informasi Wang Wei, Luan adalah seorang pengusaha yang sendirian. Bagi orang seperti itu, interogasi bukanlah hal biasa, jadi Luan harus belajar. Luan berdiri di samping, bersandar di dinding. Tangannya disilangkan di depan dada sambil menatap tawanan yang terpaksa berlutut di tanah. Darah segar telah membasahi rambut tawanan itu. Meskipun ekspresi Luan dingin, hatinya merasa tidak enak. Berbicara, Wang Wei berkata dengan suara dingin, Siapa namamu? Asalmu dari mana? Wang Wei menggunakan bahasa Sengoku, yang juga merupakan bahasa yang digunakan oleh seluruh galaksi surgawi. Selama dia adalah ahli alam surga di galaksi surgawi, tidak peduli apakah itu manusia atau binatang, mereka pasti bisa memahaminya. Seperti yang diharapkan, tawanan yang sedang berlutut di tanah memiliki reaksi yang jelas setelah mendengar kata-kata Wang Wei. Tubuhnya gemetar, dan dia mencoba mengangkat kepalanya untuk melihat Wang Wei, yang hanya berjarak lima kaki darinya. Namaku, tawanan itu membuka mulutnya. Karena luka-lukanya, suaranya bergetar. Dia harus berusaha keras untuk mendengar dengan jelas. Kamu, leluhur. Obstruksi lumpur. Wang Wei tidak langsung mengerti. Dia mengerutkan kening dan bertanya, Apa? Katakan itu lagi. Ku bilang, Aku memanggilmu leluhur. Hahaha. Tawanan itu tertawa gila-gilaan. Melihat tawa kurang ajar sang tawanan, alis Wang Wei berkerut. Dia segera menyadari apa yang dikatakan tawanan itu. Meskipun Wang Wei telah mempelajari bahasa Sengoku, tidak ada yang berani memarahinya dalam bahasa Sengoku. Kolaboratornya juga tidak mau melakukannya, jadi dia tidak bereaksi tepat waktu. Di sampingnya, Luan, yang sedang bersandar di dinding, sedikit mengernyit. Tawanan ini memang punya tulang punggung, dan memarahi orang lain memang sangat memuaskan, tapi... Karena itu, situasi tawanan pasti akan sangat sulit. Ini sama sekali tidak membuat Luan bahagia, dan hatinya menjadi semakin berat. Benar saja, ekspresi Wang Wei menjadi lebih dingin, dan niat membunuh muncul di matanya. Dia mengangkat tangannya dan cincin intersepatialnya menyala. Sebuah belati muncul di tangannya. Wang Wei maju selangkah dan berdiri di depan tawanan. Melihat tawanan yang tidak bisa bergerak, dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Di mata tawanan yang ketakutan, dia menebas. Tidak. Engah. Ah. Wang Wei memotong tiga jari tawanan itu. Jari-jarinya jatuh ke tanah, dan darah mengalir dari telapak tangan. Jari-jarinya terhubung ke jantung, dan rasa sakit karena jari terpotong bahkan lebih besar daripada rasa sakit karena lengan terpotong. Bukan hanya sakit daging saja, tapi sang tawanan merasakan sakit yang tiada taraf, seolah jantungnya ditusup pisau. Di dinding, Luan masih menonton adegan ini dengan dingin, tapi hatinya semakin tidak nyaman. Dia bahkan ingin mengepalkan tinjunya, tapi dia tidak bisa melakukannya. Di ruang sekecil itu, aura mereka saling terkait, dan setiap gerakannya akan diamati oleh Wang Wei. Jika dia mengepalkan tinjunya, kemungkinan besar identitasnya akan terungkap. Dia sekarang adalah seorang Ling, dan tawanan ini adalah musuhnya. Oleh karena itu, dia harus menanggung dan memperlakukan dirinya sepenuhnya sebagai seorang Ling. Kamu masih keras kepala setelah tiga jari terpotong. Wang Wei menatap tawanan itu dan berkata dengan dingin, jika kamu berbicara dengan baik, aku bisa melepaskanmu. Saat itu, jari-jarimu mungkin sudah pulih. Jika Anda menjawab terlalu lambat, jari Anda tidak akan pernah pulih seumur hidup Anda. Saat itu, apalagi memegang senjata, menggunakan jurus pun akan sangat merepotkan. Hah! Ci! Tawanan yang jarinya terpotong tersentak hebat. Ditambah dengan lukanya yang berat, nafasnya menjadi sangat kasar dan kacau. Tapi setelah berteriak singkat, tawanan itu mengertakan gigi dan menahan rasa sakit. Pembuluh darah biru muncul di wajah dan lehernya. Kalian semua adalah penjajah keji. Tawanan itu membuka mulutnya lagi. Tidak diketahui apakah itu karena rasa sakit atau kemarahan, tapi mata tawanan itu merah. Dia berteriak pada Wang Wei, saya tidak akan pernah mengkhianati sungai Sing, dan saya tidak akan pernah tunduk pada penjajah seperti Anda. Kata-kata tawanan itu seperti jarum yang menusuk hati Luan, membuat hati Luan terasa sangat tidak nyaman. Untuk sesaat, gagasan menyelamatkan orang muncul di benak Luan. Dengan kekuatan dan identitasnya, dia pasti bisa menyelamatkan semua tawanan di sini. Dia bahkan mungkin bisa membunuh Wang Wei dan tiga lainnya. Tapi, Luan masih menahannya. Fuyu dan Liu Yi pernah mengatakan bahwa selama misi, dia harus memperlakukan dirinya sendiri sebagai anggota klan Ling dan tidak melakukan apapun yang bertentangan dengan identitasnya. Kedua wanita itu juga mengatakan bahwa dia mungkin akan bertemu dengan tawanan dan tidak melakukan apapun, karena ini di luar lingkup misi Luan. Dia seharusnya tidak mempedulikan apapun di luar cakupannya. Terlebih lagi, bahkan jika Luan benar-benar membunuh Wang Wei dan tiga lainnya, dan tidak satupun dari mereka yang lolos untuk melaporkan situasinya kepada klan Jiang, dia ditakdirkan untuk tidak dapat kembali ke klan Jiang. Kalau tidak, jika empat orang kuat itu mati dan dia tidak mati, dia pasti akan dicurigai. Ini hanyalah misi pertamanya, dan dia belum benar-benar mengetahui rahasia dan tujuan klan Jiang. Dibandingkan dengan sejarah 90 ribu tahun dan situasi perang secara keseluruhan, dia tidak dapat menunda situasi secara keseluruhan karena momen belas kasih. Oleh karena itu, Luan dengan lembut menutup matanya dan membukanya lagi, seolah dia berkedip secara normal. Hanya dalam sekejap mata, Luan telah menekan perasaan batinnya dan menjadi sangat dingin dari dalam keluar. Tekad sang tawanan membuat ekspresi Wang Wei semakin dingin. Diakuinya, tawanan ini punya tulang punggung. Sebagai manusia, dia mengagumi kegigihannya, tetapi sebagai lawan, dia harus mendapatkan informasi yang dia inginkan dari tawanan ini. Untuk ini, dia bisa melakukan apa saja. Oleh karena itu, Wang Wei mengangkat tangannya dan menebasnya. Darah segera mengalir keluar, dan dua jari lainnya jatuh ke tanah. Mendesis. Mata tawanan itu membelalak seolah bola matanya akan lepas, dan pembuluh darah di dahinya hampir pecah. Tangan kanannya tidak memiliki jari sama sekali. Tulang putih yang berlumuran daging dan darah terlihat, dan itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Tangan kananmu sudah lumpuh, kata Wang Wei dingin. Kamu masih memiliki tangan kiri, kaki kiri, kaki kanan, telinga, hidung, mata, dan lidah. Jangan membuatku menunggu terlalu lama, atau pada akhirnya, meskipun kamu memberitahuku, kamu akan kehilangan terlalu banyak barang, dan kerugian tersebut tidak akan menggantikan kerugian tersebut. Mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal dan kehilangan lebih sedikit barang, dan aku masih bisa melepaskanmu. Masih ada temanmu. Wang Wei berhenti sejenak dan melanjutkan, selama Anda bersedia memberitahu saya informasi yang ingin saya dengar, mereka tidak perlu menderita lagi, dan saya dapat membiarkan Anda pergi bersama. Mendengar kata, sahabat, tubuh tawanan jelas bergetar. Dia mengertakkan gigi dan bahkan mengeluarkan suara retak. Bagaimana? Ini bagus sekali? Bukan. Wang Wei berkata, Anda juga dapat melihat bahwa saya adalah bos di sini. Selama Anda bersedia memberitahu saya, saya akan segera menghentikan mereka. Setelah Anda memberitahu saya, saya akan langsung melepaskan mereka. Kamu bisa menahan rasa sakit, kamu bisa menahan penderitaan, tapi apakah kamu tega membiarkan mereka menderita seperti ini? Coba pikirkan, kemungkinan besar jari-jari mereka akan dipotong atau matanya dicungkil. Wang Wei berkata dengan lemah, oh benar, kamu juga memiliki seorang wanita. Dia terlihat baik, tapi jika wajahnya dipotong oleh kekuatan roh, bekas lukanya akan tetap ada seumur hidupnya. Coba pikirkan, ini adalah hal yang sangat menyakitkan bagi seorang wanita. Wang Wei mencibir dan berkata, hanya kamu, yang diinterogasi olehku, yang dapat menyelamatkan mereka. Ketiga temanmu tidak memiliki kualifikasi ini. Jika Anda berbicara lebih sedikit, tubuh mereka akan kehilangan sesuatu. Permintaan saya kepada mereka adalah membunuh mereka di tempat setelah interogasi. Dengan kata lain, hanya Anda yang bisa menjaga mereka tetap hidup. Saat ini, nyawa mereka ada di tangan Anda, dan mereka ada di tangan Anda. Wang Wei berkata, apakah mereka hidup atau mati, Anda yang memutuskan. 3839 Di dalam gedung, darah segar membentuk genangan di tanah. Di sini sangat gelap, dan seluruh planet tak hidup menjadi sunyi. Bahkan tidak ada suara angin yang membuat suasana semakin mencekam. Di depan Wang Wei, tawanan itu terpaksa berlutut di tanah. Darah terus menetes dari lukanya, membentuk garis berdarah dari atas ke bawah. Setelah Wang Wei mengatakan itu, tidak ada yang bersuara sejenak. Setelah dua tarikan napas, tawanan itu berbicara. Dia memandang Wang Wei dengan suara lemah dan serak, dan berkata dengan tatapan sinis, apakah menurutmu aku akan mempercayaimu? Ini satu-satunya kesempatanmu untuk hidup. Wang Wei tidak menjawab secara langsung. Sebaliknya, dia berkata, entah kamu hidup, atau kamu mati tanpa mayat yang utuh. Oke, tawanan itu mengertakan gigi. Mulutnya penuh darah. Dia berkata dengan suara serak, aku bisa mengatakannya, tapi kamu harus membuktikan ketulusanmu dulu dan melepaskan semuanya. Apakah menurutmu itu mungkin? Wang Wei berkata tanpa berpikir. Atau menurutmu aku bodoh? Tidak ada pihak yang mempercayai satu sama lain, sehingga tidak ada pihak yang akan mundur. Namun inisiatif ada di tangan Wang Wei. Dia menatap tawanan itu dan berkata, pikirkan tentang keluargamu. Kamu tidak mudah lagi. Pikirkan tentang istri dan anak-anakmu. Jika kamu mati, apa yang akan terjadi pada mereka? Tawanan itu mengertakan gigi dan mengepalkan tinjunya erat-erat. Benar, dia punya istri dan anak. Dia sangat, sangat mencintai istrinya. Dia juga sangat menyayangi anak-anaknya. Memikirkan bagaimana istri dan anak-anaknya tidak lagi dapat diandalkan oleh siapapun setelah dia meninggal, betapa sulit dan menyakitkannya untuk hidup. Memikirkan hal ini, hatinya terasa seperti ditusuk pisau. Sangat menyakitkan hingga dia tidak bisa bernapas. Belum lagi tawanannya, bahkan Luan yang sedang bersandar di dinding merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Dia bahkan tidak berani memikirkan adegan ini. Jika dia meninggal, apa yang akan terjadi pada istrinya? Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah melarikan diri, tidak memikirkannya, dan menjadi orang yang egois. Wang Wei melihat ekspresi tawanan itu dan tahu bahwa kata-katanya efektif. Dia telah menginterogasi banyak tawanan, termasuk mereka yang berasal dari sungai Tianxing. Dalam peradaban Sengoku, satu-satunya hubungan yang bisa dibandingkan dengan sebuah negara adalah keluarga. Setiap kali dia menginterogasi seseorang dari sungai Tianxing, dia menggunakan keluarga sebagai titik terobosan. Bahkan jika tawanan itu tidak berbicara, dia akan tetap meronta. Pikirkan betapa sulitnya hidup mereka di masa depan jika kamu tidak bisa mencintai istrimu dan membesarkan anak-anakmu. Apakah kamu tega membiarkan mereka saling mengandalkan dan hidup seperti ini? Wang Wei melanjutkan, kamu masih punya kesempatan untuk menjaganya. Pikirkan tentang rahasia yang kamu simpan. Apakah menurutmu rahasia ini begitu penting sehingga kamu perlu menukar kebahagiaan istrimu dengan rahasia itu? Apakah itu layak? Tawanan itu menundukkan kepalanya, wajahnya berkerut kesakitan dan keganasan. Dua hari yang lalu, ketika dia meninggalkan rumah untuk melaksanakan misi ini, istri dan putrinya lah yang menyuruhnya pergi. Memikirkan penampilan istrinya dan ketidakdewasaan anaknya, hatinya sangat kesakitan hingga terasa seperti diremukkan. Dia sangat menyalahkan dirinya sendiri. Dia benar-benar tidak ingin mereka kehilangan dukungan dan hidup seperti ini. Dia sangat ingin kembali ke rumah. Rumah adalah tempat paling membahagiakan dalam hidupnya. Jantungnya bergetar hebat, begitu pula tubuhnya. Melihat pemandangan ini, Wang Wei tahu bahwa bujukannya akan berhasil. Luan menyaksikan adegan ini dari samping. Jika tawanan ini tidak mematuhi tugasnya dan membocorkan rahasianya, dia mungkin akan menyalahkannya di masa depan. Namun, saat ini, dia benar-benar tidak bisa menyalahkannya. Bagaimana itu? Wang Wei membungkuk dan berjongkok, memandangi tawanan yang sedang berlutut di tanah. Dia bertanya, apakah kamu sudah memikirkannya dengan matang? Mata tawanan itu berwarna merah darah, bukan hanya karena lukanya, tetapi juga karena matanya sangat merah dan air mata menggenang di matanya. Dia menarik nafas dalam-dalam, tiba-tiba menatap Wang Wei, dan berkata dengan berat, saya bisa mengatakannya, tapi saya punya dua syarat. Oh, Wang Wei sedikit terkejut dan berkata, mari kita dengarkan. Pertama, segera berhenti menginterogasi mereka dan jangan sakiti mereka lagi. Apa yang ingin kamu dengar, aku akan memberitahumu sendiri. Kata tawanan itu dengan lantang. Butuh waktu untuk berbicara, dan tiga orang lainnya kemungkinan besar akan terluka selama ini. Permintaan ini masuk akal, jadi Wang Wei menganggup dan berkata, bagaimana dengan permintaan pertama. Kedua, biarkan wanita itu pergi dulu. Tawanan itu mengertakan gigi dan berkata, biarkan dia pergi dulu. Kalau tidak, saya tidak percaya Anda akan melepaskannya, dan saya tidak akan mengatakan apa-apa. Biarkan dia pergi. Setelah mendengar permintaan tawanan itu, Wang Wei sedikit mengernyit. Ini memang sebuah kompromi. Membiarkan satu orang pergi dapat diterima oleh kedua belah pihak. Faktanya, baginya, tidak masalah apakah para tawanan ini hidup atau mati. Bahkan jika dia membiarkan mereka pergi, penduduk Sungai Skistar tidak akan berani datang ke Galaksi Roh untuk membalas dendam. Satu-satunya hal yang penting adalah informasi tentang orang-orang ini. Jika membiarkan satu orang pergi dengan imbalan informasi, itu akan menjadi hal yang bagus. Setelah berpikir sejenak, Wang Wei mengangguk ringan setuju. Dia berdiri dan berkata kepada Luan di depan tawanan, minta mereka berhenti menginterogasi dan biarkan wanita itu pergi. Aku ingin melihatnya pergi dengan mataku sendiri. Tawanan itu segera berteriak. Wang Wei mengerutkan kening, tapi dia juga tahu bahwa jika dia tidak melakukan ini, tawanan ini tidak akan menyerah. Dia sudah memutuskan untuk melepaskan mereka, dan tidak peduli ke mana mereka pergi. Dia berkata pada Luan, bawa wanita itu ke sini. Luan mengangguk, meninggalkan dinding, dan berjalan keluar gedung. Beberapa bangunan itu sangat berdekatan satu sama lain, dan Luan tahu di gedung mana semua orang berada. Jadi, dia berjalan langsung ke gedung di tepi, tempat tawanan wanita itu berada. Yang menginterogasi wanita ini adalah Han King. Luan berjalan ke depan gedung. Tanpa berkata apa-apa, dia membuka pintu dan masuk. Ketika dia membuka pintu, matanya menjadi dingin, dan niat membunuh tiba-tiba muncul di benaknya. Ah! Ah! Ceritan itu menembus telinga Luan. Wanita itu terikat dan tidak bisa menolak sama sekali. Dia dipenjara di ranjang batu. Han King juga berada di ranjang batu. Saat ini, pakaian mereka berdua acak-acakan. Han King melakukan sesuatu yang tidak senonoh pada wanita itu. Luan selalu membenci hal semacam ini. Di saat marah, Luan hampir tidak bisa mengendalikan dirinya dan memiliki keinginan untuk membunuh. Namun, Luan masih mengendalikan dirinya karena dia tahu dia harus melakukannya. Namun, meskipun dia mengendalikan dirinya sendiri dan tidak membunuh Han King, bukan berarti dia tidak akan melakukan apapun. Ketika pintu dibuka, Han King secara alami terkejut. Dia dengan cepat menoleh untuk melihat ke belakang. Ketika dia mengetahui bahwa orang yang berdiri di depan pintu adalah Luan dan bukan Wang Wei, dia langsung merasa lega. Lagipula, tidak baik bagi Wang Wei melihat hal seperti ini terjadi. Dia segera membuka mulutnya dan bahkan berkata kepada Luan dengan sangat tidak sopan, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak tahu cara mengetuk? Karena merasa terganggu, Han King sangat ketakutan hingga hampir kehilangan keinginannya. Selain itu, dia tidak menyukai Luan, jadi nadanya sangat kasar. Namun, Luan tidak suka berbicara omong kosong. Bukan saja dia tidak pergi, tapi dia juga melangkah mendekat. Bangunan itu tidak besar. Faktanya, jumlahnya sangat kecil. Luan berjalan ke sisi ranjang batu dalam beberapa langkah. Melihat Luan melangkah mendekat, Han King tertegun sejenak. Kemudian, dia langsung berteriak dengan marah, apa yang kamu lakukan? Bang! Luan tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia langsung memukul Han King dengan telapak tangannya. Sebelum Han King sempat bereaksi, dia dipukul di tempat. Han King langsung dikirim terbang oleh pasukan. Dia menabrak dinding bangunan dengan keras dan jatuh ke tanah setelah retakan dalam muncul di dinding. Kemudian, Luan memandang wanita itu. Pakaian wanita itu tidak dilepas seluruhnya, tetapi bagian-bagian penting telah dilepas semua. Luan menggunakan kekuatannya untuk mengenakan pakaian wanita itu dari kejauhan. Kemudian, dia mengendalikan wanita itu dari kejauhan dan membawanya pergi dari gedung. Chu Sing! Saat Luan berjalan keluar dari gedung, Han King dengan marah naik dari tanah dan meraung ke arah sosok yang menghilang di pintu. Luan tidak peduli dengan teriakan di belakangnya. Dia berjalan langsung ke gedung tempat Wang Wei berada. Mendorong pintu hingga terbuka, Wang Wei dan pria yang berlutut di tanah segera menoleh. Mereka melihat Luan dan wanita tawanan itu muncul. Namun, bukan hanya Luan dan wanita itu yang muncul. Segera, Han King juga bergegas masuk. Dia memandang Luan dengan marah. Chu Sing! Han King meraung lagi. Dia bahkan melangkah ke arah Luan seolah dia akan menyerangnya. Wang Wei secara alami melihat kemarahan Han King. Namun, dia tidak bisa membiarkan konflik internal terjadi. Dia segera berteriak untuk menghentikannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Teriakan Wang Wei membuat Han King langsung berhenti. Kekuatan Wang Wei lebih kuat darinya. Terlebih lagi, semua orang mendengarkan Wang Wei. Tidak peduli apa, dia tidak bisa menyinggung perasaan Wang Wei. Saya sedang menginterogasinya ketika dia tiba-tiba datang untuk menangkap saya. Dia bahkan memukul saya. Han King segera menoleh dan dengan marah mengeluh kepada Wang Wei. Pukul dia dengan telapak tangan. Wang Wei terkejut. Dia menoleh untuk melihat Luan dan bertanya, apa yang terjadi? Dia melakukan sesuatu yang tidak senonoh di atas ranjang batu. Luan berkata dengan dingin, mataku sakit. Aku tidak ingin berbicara omong kosong dengannya. Sesuatu yang tidak senonoh. Wang Wei segera mengerutkan kening. Dia menoleh untuk melihat Han King dan berkata dengan suara rendah, bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak melakukan hal seperti itu. 3840. Han King adalah seorang pelanggar kebiasaan. Saat dia menginterogasi tahanan, Wang Wei bertemu Han King yang melakukan hal seperti itu. Saat itu, Wang Wei sangat marah. Bahkan di peradaban Spirit Galaxy, sangat memalukan untuk bertemu dengan hal seperti itu. Oleh karena itu, Wang Wei dengan tegas menghentikan Han King, dan Han King berjanji tidak akan melakukannya lagi. Mungkin karena mereka sudah terlalu lama tidak menginterogasi narapidana sehingga hal ini lambat laun terlupakan. Sekarang Han King melakukan hal seperti itu lagi, Wang Wei sangat tidak senang. Han King sangat bejat. Ini adalah sesuatu yang dia dan orang lain ketahui. Namun, selain bejat, Han King tidak memiliki kekurangan apapun. Misalnya, dia sangat pekerja keras dalam misi dan berani mempertaruhkan nyawanya. Ia bahkan berperan penting di momen kritis dan menyelamatkan tim. Karena itulah semua orang bersedia menoleransi kekurangan Han King. Namun saat itu terjadi, Wang Wei sangat marah. Han King mengertakkan gigi. Dia tidak dapat menyangkal hal seperti itu, tetapi dia langsung berkata, jadi bagaimana jika saya yang melakukannya? Bahkan bos hanya memarahiku. Dia bahkan tidak punya hak untuk memarahiku. Apa haknya dia menyerangku? Wang Wei mengerutkan kening saat mendengar itu. Kata-katanya memang masuk akal, jadi dia melihat ke arah Luan. Saya tidak ingin bicara omong kosong. Luan berkata dengan singkat dan dingin. Anda, Han King bahkan lebih marah. Dia berteriak pada Luan, kau mendekati kematian. Han King hendak menyerang lagi. Dia bahkan mengerahkan kekuatan di tubuhnya. Berhenti. Bajingan. Dua suara terdengar bersamaan. Orang yang berhenti tentu saja adalah Wang Wei. Orang yang memarahi kata, Bajingan, adalah pria yang berlutut di tanah. Wajah pria itu merah. Dia menatap Han King dengan mata merah darahnya dan memarahi, Bajingan sepertimu sama sekali bukan laki-laki. Kamu lebih buruk dari babi dan anjing. Anda, Han King dihina di depan umum. Dia bahkan lebih marah. Dia segera bergegas menuju tawanan. Jelas sekali dia ingin membunuhnya. Wang Wei adalah bosnya. Dia tidak bisa menyerang. Luan adalah rekan satu timnya. Dia tidak bisa melanggar perintah Wang Wei dan menyerang. Namun, dia harus membunuh tawanan ini. Namun, suara mendesing. Sosok Wang Wei segera menghalangi di depan Han King. Dia mengerutkan kening dan berteriak, Apa yang kamu lakukan? Han King diblokir lagi. Dia sangat marah sampai matanya hampir keluar. Wajahnya memerah. Keluar. Wajah Wang Wei dingin. Keluarlah dan tenanglah. Han King sangat marah hingga wajahnya menjadi merah dan putih. Dia mengepalkan tinjunya, tapi dia tidak mengatakan apapun pada akhirnya. Dia tiba-tiba berbalik untuk melihat Luan, mendengus dingin, dan pergi. Bang. Pintu dibanting hingga tertutup oleh Han King untuk mengungkapkan kemarahannya. Melihat pintu yang tertutup rapat, Wang Wei mengerutkan kening. Han King ini semakin sulit dikendalikan. Wanita yang terikat itu jatuh ke tanah. Ketika dia melihat tangan kanan dan jari patah pria itu tergeletak di tanah, dia tidak bisa berhenti menangis. Dibandingkan pria, tubuhnya setidaknya dalam kondisi baik. Saat wanita itu hendak menangis dan mengatakan sesuatu kepada pria itu, pria itu tiba-tiba menatap Wang Wei dan berkata, Lepaskan dia. Biarkan dia pergi sendiri. Wang Wei memandang pria itu dan berpikir, sejenak. Dia kemudian menatap wanita di kakinya dan berkata dengan dingin, Aku akan melepaskanmu, tapi jangan mencoba apapun. Dengan itu, Wang Wei melepaskan kekuatannya untuk melepaskan pengekangan pada wanita itu. Cahaya merah darah muncul, dan pengekangan pada tubuh wanita itu dilepas, memungkinkan dia melepaskan kekuatannya sendiri. Meskipun dia terluka parah, dia masih bisa bergerak, dan bahkan dia bisa meledakkan dirinya sendiri. Namun, meski ledakan diri wanita itu sangat kuat dan bahkan bisa membunuh Wang Wei dan Luan, pria itu juga akan mati. Tak hanya itu, wanita tersebut juga mengalami luka parah sehingga menyebabkan proses peledakan diri menjadi lambat. Selama wanita itu menggunakan kekuatan di tubuhnya, dengan kekuatan Wang Wei dan Luan, mereka dapat membunuh wanita itu lebih cepat dan mencegahnya meledakkan diri. Oleh karena itu, meskipun wanita tersebut sepertinya telah mendapatkan kembali kebebasannya, kenyataannya dia tidak memiliki kesempatan apapun. Meninggalkan, pria itu memandang wanita itu dan segera berkata, cepat pergi. Wanita itu memandang pria itu, tidak tahu apa yang terjadi. Baru saja, dia sudah putus asa. Dia tidak menyangka bahwa dia tiba-tiba memiliki kesempatan untuk hidup. Namun, orang-orang ini hanya mengizinkannya pergi. Dia tidak bisa begitu saja melihat teman-temannya tinggal di sini. Oleh karena itu, wanita itu langsung ingin mengatakan sesuatu. Namun, meninggalkan, pria itu tiba-tiba meraung, seolah sedang marah dan mengamuk pada wanita itu. Ini karena dia terlalu cemas. Dia takut Wang Wei akan menarik kembali kata-katanya. Jika itu terjadi, tidak ada yang bisa pergi. Kemarahan pria itu membuat wanita itu ketakutan. Dia tidak berani mengatakan apapun dan dengan cepat menyiapkan susunan teleportasi. Sebelum dia pergi, dia melihat pria yang kesakitan itu dan segera masuk ke dalamnya. Wanita itu menghilang dan susunan teleportasi ditutup. Hanya tersisa tiga orang di ruangan itu. Dia pergi. Wang Wei menatap pria itu dan berkata, saya telah menunjukkan ketulusan saya. Sekarang giliran Anda. Pria itu menatap Wang Wei dan mengepalkan tangannya. Setelah lima nafas penuh, dia tiba-tiba membuka mulutnya dan tertawa. Karena lima nafas telah berlalu, itu sudah cukup bagi wanita itu untuk membuat susunan teleportasi lain di planet tempat dia diteleportasi dan kembali ke markas. Dengan kata lain, wanita itu sekarang aman. Itu sudah cukup untuk membiarkan wanita itu hidup. Petui, pria itu tiba-tiba mengeluarkan setegup darah, menyemprotkannya ke celana Wang Wei. Dia tertawa mengejek dan berteriak, hahaha. Saya tidak akan mengatakan sepatah katapun. Wang Wei sedikit mengernyit. Tidak banyak kemarahan di wajahnya, dan emosi ini terlihat jelas oleh pria itu. Lu An juga sama. Hal ini mengejutkannya karena dia tidak menyangka Wang Wei memiliki kemampuan untuk menangkap wanita tersebut. Apakah kamu pikir kamu begitu pintar sehingga bisa membodohiku? Wang Wei berkata dengan dingin sambil menatap pria yang sedang tertawa terbahak-bahak. Mendengar hal tersebut, tawa pria itu tiba-tiba berhenti. Tubuhnya bergetar hebat saat dia menatap Wang Wei dengan kaget, takut Wang Wei punya trik lain, seperti Kamu meracuninya. Mata pria itu hampir keluar dari rongganya saat dia meraung. Kamu pikir kamu bisa membodohiku dengan trik kecil ini? Wang Wei berkata dengan dingin, dia memang keracunan. Jika kamu memberitahuku semua yang ingin aku ketahui, aku akan memberimu penawarnya. Bahwa penawarnya kembali padanya sesegera mungkin. Jika kamu terus berlama-lama dan menolak memberitahuku, itu akan terlambat bahkan jika kamu mendapatkan penawarnya. Anda, mata pria itu merah dan penuh kebencian. Dia tidak pernah berpikir bahwa wanita ini akan memiliki tipuan seperti itu. Jangan marah, tidak ada gunanya. Wang Wei berkata dengan tenang, kamu punya waktu paling lama setengah jam. Setelah setengah jam, dia pasti akan mati karena racun itu. Racun suku roh bukanlah sesuatu yang bisa disembuhkan oleh suku lain. Tubuh pria itu bergetar hebat, hatinya dipenuhi kebencian. Di sisi lain, Luan bersandar ke dinding lagi dan menyaksikan pemandangan ini dengan dingin. Wanita itu tidak diracuni sama sekali. Saat Luan membawa wanita itu ke sini, dia tidak diracuni. Satu-satunya kesempatan untuk meracuninya adalah ketika Wang Wei membuka ikatan-ikatan wanita itu. Pria ini bukan dari suku roh dan tidak memahami kekuatan kematian. Dia tidak tahu apa yang dilakukan Wang Wei, jadi dia hanya bisa mempercayai apapun yang dikatakan Wang Wei. Namun, dia melihat dengan jelas bahwa Wang Wei tidak meracuninya. Namun, dari perkataan Wang Wei, terlihat jelas bahwa dia memiliki niat untuk meracuninya. Kalau tidak, dia tidak akan berbicara dan bertindak secara alami di depan kesombongan pria itu. Dengan kata lain, Wang Wei tahu bahwa pihak lain mungkin berbohong padanya, dan dia juga tahu bahwa dia bisa meracuninya, tapi dia tidak melakukannya. Hal ini membuat Luan sangat terkejut. Mengapa Wang Wei membiarkan wanita ini pergi? Luan bingung saat memikirkan pertanyaan ini. Di saat yang sama, ekspresinya sangat dingin saat dia berdiri diam di dekat dinding. Setelah sepuluh napas, pria itu berbicara lagi. Aku tidak akan mengatakannya. Saya tidak akan mengatakan apapun. Pria itu tiba-tiba meraung dengan marah. Semakin kamu ingin tahu, semakin aku tidak mau mengatakannya. Kalian ras mayat hidup bisa melupakan tentang mengetahui. Anda bisa melupakan tentang menaklukkan sungai bintang surgawi. Sungai bintang surgawi adalah nenek moyang Anda. Anda tidak akan pernah berhasil. Kalian semua akan mati dengan mengenaskan. Mati dengan menyedihkan. Mata Wang Wei tiba-tiba dipenuhi dengan rasa dingin yang menusuk tulang dan niat membunuh. Karena, orang ini telah melanggar tabu Sukuroh dengan menyebut Sukuroh, ras mayat hidup. Siapapun yang berbicara seperti ini di depan Sukuroh pasti akan menjadi musuh bebuyutan Sukuroh. Luan juga sama. Ketika pria itu mengucapkan dua kata, undet rache, tubuhnya bergetar. Dia meninggalkan dinding dan berjalan ke sisi Wang Wei, menatap dingin pria di kakinya. Saya ingin membunuh. Suara Luan sangat dingin. Dia bahkan tidak melihat ke arah Wang Wei saat dia berkata dengan keras. Wang Wei memandang Luan, lalu pria itu dan berkata, membunuhnya seperti ini terlalu mudah. Siksa dia perlahan sebelum membunuhnya. Terima kasih.